Baik kita mulai lagi aja ya Eh sorry Oke Baik kita mulai lagi Aduh Baik kita mulai lagi Selamat siang, Assalamualaikum Wr Wb Lanjut, tapi ini kondisi Saya berganti komputer Di rumah Saya akan monitoring chat Tadi rekaman berhasil Jadi Alhamdulillah Ini saya lagi ngerekam tapi yang tadi pagi Saya pakai OBS yang sekarang pakai Kazam Soalnya ini pakai Ubuntu 2204 Oke Saya akan coba share screen Oke Ini yang kita lihat kali linux Disini kali linuxnya beda Sekarang ipnya lain sama yang tadi sih sebenarnya Iya Lebih limon Disini lebih lemot ya Oh enggak If config IP saya 192.168.0.212 Tapi kali linuxnya 20.24.1 Sama Kali linuxnya sama sebetulnya Terus disini Coba kita lihat Servernya Jadi yang tadi 0.212 Kalau yang disini servernya IPnya berapa 0.209 Jadi beda Keluarga IP ya Keluarga IPnya beda Oke Sekarang kita Review dulu Materinya Jadi tadi Kita sudah lihat Simulator jaringan sedikit Kemudian kita Langsung ke urusan Hacking ini Ini lebih ke arah sniffing Sebenarnya Lebih ke arah sniffing Cuma dikasih konteks cerita Dikasih konteks cerita Tentang bagaimana kita melakukan penipuan Dan sebagainya Oke Tapi ceritanya sebenarnya bisa lebih banyak Pahak lagi Cuma kalau diceritain itu semua Kacau ceritanya Nah sekarang kita akan pindah Ke urusan server security Oke Kita punya waktu Sat Dua Tiga Empat Tiga jam Untuk urusan ini Yang pasti akan saya kasih Ini materinya ini ya Formability analysis Basic Mudah-mudahan suara saya oke ya Coba saya Oh oke Harusnya oke banget ini Mikrofonnya kenceng nih soalnya Eh Tapi ini saya pakai mic yang mana ya Hehehe Bentar Kacau ini Bentar 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 Micnya Bentar Kan kacau kan Bentar 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 selamat menikmati 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 dimana itu sim semua. Jadi kita punya dashboard yang akan bereaksi pada semua kejadian yang terjadi di bawah. Jadi pada dasarnya kita sebagai admin akan megang tool-tool seperti ini. Coba kita lihat. Ini bisa lihat. Kalau nggak salah saya punya beberapa screenshotnya sih. Coba kita lihat ya. Cyber Security. Saya lihat SOC. Wah ini dia banyak screenshotnya. Ini kelihatan SOC-nya ada OSIM, ada Security Onion, ada SELX, ada D-Hive, segala macam. Jadi kita lihat screenshotnya aja lah. Ada Web UI, Wazoo, dan sebagainya. Oke, saya akan ngasih lihat beberapa screenshot. Ini dari OSIM. Oke, kira-kira tampilannya kayak gini. Kalau udah selesai di-install, kira-kira tampilan kayak gini. Ini baru saja di-install. Dia bisa melakukan network monitoring, dia bisa discover aset-aset apa aja yang ada di jaringannya kita. Kemudian dia mulai bisa mengumpulkan lock sama monitoring aset-aset tadi. Sebagian bisa dilakukan secara otomatis. Sebagian kita perlu entry, misalnya IP address, apa segala macam. Kira-kira kayak gitu. Dengan click start, kita mulai jalan. Coba kalau kita next di sini. Kita bisa konfigur network interface yang tempat si mesin itu beroperasi. IP-nya sekian, segala macam. Terus dia mulai discovery asetnya, segala macam. Dia ada hits. Hits adalah host intrusion detection system. Jadi dia bisa mendeteksi intrusi buat hacker yang berhasil nembus ke mesin, host. Jadi dia host intrusion detection system. Host intrusion detection system ini penting banget untuk memonitoring kalau ada hacker yang berhasil masuk ke dalam mesin langsung. Satu lagi lawannya hits adalah network intrusion detection system. Jadi itu intrusion detection system yang adanya di jaringan. Di jaringan itu, jadi dia menyadap paket yang ada di jaringan, terus udah gitu di-compare ke database-nya dia, dan itu nanti dia bisa tahu ini paket serangan atau bukan, dan sebagainya. Kira-kira itu. Jadi ini yang asetnya story, deploy hits ini penting banget, kalau nggak bisa berabek urusannya semuanya. Kita next-in lagi. Nah ini kira-kira tampilan, kalau sesudah di-set semuanya, kira-kira tampilannya kira-kira kayak gini. Kita bisa lihat top 5 alarm, top 10 event kategoris, terus gitu ada aktiviti di environment kita apa aja. Nah itu kita bisa lihat, dan ini bisa analisis. Cuman kita, jujur dulu ya, kita di lapangan benernya, kita malah jarang pakai yang OSIM ini, walaupun yang bikinnya orang hebat-hebat. Jarang sih. Ini satu lagi adalah security onion, bentuknya kira-kira kayak gini. Oke. Kita bisa lihat, apa? Ini tulisannya kekecilan banget ya. Oke. Tapi kita bisa lihat macam-macam di sini, bentuknya, ini kalau ini baru di-install waktu itu, jadi nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Semuanya oke-oke aja. kalau yang berbahaya-berbahaya, nanti urusannya tergantung warna. Ini warnanya kan ada yang merah nih, nggak ada yang merah ya. Orang baru di-install ya, merahnya hampir nggak ada lah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Terus, ini security onion. Terus, ini dia bisa monitoring dari server, segala macam. Ini, event apa aja yang agak berbahaya, yang terjadi, dia bisa listen port status, terus ada masalah di login, terus, ini kelihatan semua di sebelah sini. Oke. Masalahnya. Tidak. Terus, ini masih yang tadi sih. mesin-mesin yang ada bisa dimonitor di sini sih. Jadi ada mesin mana, IP-nya berapa, terus udah gitu, last update segala macam, berapa. Yang perlu kita tahu, dari makhluk-makhluk ini, buat monitoring, seringkali kita harus naruh agen. Jadi agennya ditaruh di mesin yang dimonitor, agen ini yang akan lapor ke si, si 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 sim atau SOC yang kita operasiin. Oke. Ini aktivitasnya kelihatan di sini. Terus, ini dia mengandalkan diri pada banyak software sih sebenarnya. Di sini ada Kibana, ada Elasticsearch, ada Zeek, ada OS Query, dan sebagainya. Ini kita bisa lihat aktivitasnya seperti apa yang dilakukan oleh tool-tool yang dipakai. yang dipakai sama si security on-tool ini. Jadi bentuknya nanti kita lihatnya kayak gini-gini semua. Kalau yang sering kita pakai, kalau yang ini adalah Sirius, security platform, sama juga, kita bisa lihat IP mana, nyerang ke IP mana, yang nge-probe siapa, ini kategorinya apa. Nah ini, kategori, dan sebagainya ini, dimasukin dalam intrusion detection system network. Jadi ini, kategori-kategori ini, adanya di network IDS. Gitu ya, nanti, nanti saya harus ngasih lihat, bagaimana kita nge-set satu serangan masuk kategori yang mana. Dan ini penting banget, soalnya itu yang nanti akan menentukan, apakah ini berbahaya atau tidak. Kalau yang ini kategorinya, nggak terlalu berbahaya, soalnya not suspicious traffic. Jadi ini traffic yang tidak perlu dicurigai, kita kira kayak gitu. Jadi kelihatan di sini ya, traffic-trafficnya. Nah, ini hasil search, pakai elastic search. Elastic search itu engine buat search, search engine pada dasarnya. dia bisa ngeliat data-datanya kita, udah gitu dia bisa bikin tabel seperti ini, dan dia pada dasarnya search engine. Buat ngeliat. Oke. Jadi semuanya dibikin otomatis sih. Kita hanya nggak usah terlalu pusing. Ini yang lain lagi, if box. Kita bisa lihat, ada timestamp-nya, source destination, terus kelihatan dia traffic apa. Gitu. Kelihatan kalau di sini, ada traffic Spotify. ada yang negerin lagu. Kelihatan lah. Di sini kelihatan Spotify melulu isinya ya. Alahilahailloh. Oke. Ini. Jadi si mesin ini, screenshot setelah si mesin baru di install. Jadi installnya baru aja, terus saya screenshot-in semua. Kira-kira gitu. Jadi kelihatan ini aktivitasnya, baru sedikit banget. ini juga di screenshot bulan 7, tanggal 17. Gitu. Tahun lalu ya, bukan tahun ini sudah-sudah. Ini tahun lalu screenshotnya. Hasilnya nanti, ini akhirnya jadi buku sih. Ada di buku. The Hive sama aja. Kita bisa, ini lebih kalah organisasi ya. Jadi organisasinya, kita bisa lihat, terus ada timnya apa, bisa kelihatan semua di sini. Security event, integrating monitoring, policy monitoring, system auditing. Jadi ada yang levelnya policy, ada yang levelnya threat detection, ada yang levelnya comply terhadap regulator, apa segala macam. Jadi kita bisa bagi lebih parah lagi nih. Gini. Gitu ya. Ini wasuf. Ini wasuf bisa sampai kayak gini dia. Jadi dia bisa lihat security information management, dia bisa lihat event sama integrity sistemnya. Kita bisa detect threat, vulnerability sama mitri attack. Ini kalau yang apa, yang sudah dimasukin database, attack-attack dimasukin database. Kemudian kita bisa audit juga dan kita lihat bisa comply. Complainya ada beberapa. Ada GDPR, ini terutama di Eropa. Ada NIST 800, ini terutama di US. Dia makanya NIST 800 dan dia monitoring semua. Ada yang ada yang gak comply enggak. Nah ini ke monitor semua. Enak jadi sebenarnya. Dan si wasuf ini pakai agen. Kita masang agen di mesin-mesin. Cara masang agennya kira-kira kayak gini sih. Jadi kita harus pilih sistem operasinya apa, versi berapa, arsitekturnya apa, dan sebagainya. Nanti kita install agennya di mesin. Jadi dia generate file agentnya di generate, nanti kita tinggal install aja di mesin sasarannya. Tampilannya kira-kira kayak gini. Nah ini kita bisa lihat ada aktivitas apa aja dari si agen tadi, ada agennya ada berapa, ini ada agen yang lagi aktif, mana, IP-nya berapa, operating system-nya apa, node-nya, cluster apa, IP, segala macam bisa dilihat di sini. Oke. Jadi dia masang agen beneran, udah gitu nih tampilan hasil monitoringnya, kita bisa lihat alert, group, alert-nya masing-masing, top 5 alert, kita juga bisa lihat macam-macam di sini. Tapi ini kosong semua ya, ini kosong sama, soalnya si Wazuhnya baru di install. Kalau Wazuhnya udah, ini ya banyak, ini baru di install aja udah mulai banyak nih, serangan nih, bukan serangan sih sebenarnya, paket ngacoknya banyak. Ya kalau di jaringan saya banyak, soalnya ngacok-ngacok. Oke, dan ini yang lebih detailnya bisa kita lihat di sini sih, apa aja segala macam bisa dilihat di sini. Rule description, jadi kira-kira apa yang terjadi di sini bisa kelihatan. Ini, oh ini bukan Wazuh, ini bukan Wazuh, kalau yang ini beda lagi. Oke, yang ini adalah Open 5G ya, nggak ada urusan sama server security. Ini, ya cerita dikit aja lah. Ini adalah screenshot dari central telepon 5G yang kita buat sendiri. Jadi kita bisa bikin 5G, ini ada subscriber 5G-nya, kita bisa masukin data-datanya, MC-nya berapa, key-nya berapa, segala macam, kita masukin. Ini nggak ada urusan sama security ya. karena kita bikin 5G emang. Iseng banget ya. Terus kita bisa lihat di ini, di 5G-nya ada berapa byte yang dikirim apa segala macam. Oh, sorry. Tadi mah, bukan. Yang ini buat mosquito nih. Cedalo ini buat mosquito. Kalau 5G yang ini doang, sampai sini. Oke. Buat ngasih bayangan, tadi udah dikasih lihat belum ya? Belum kali ya. Oh, udah tadi ya? Kalau nggak salah, udah saya kasih lihat kan. 5G kita udah bisa sampai 700 hampir 800 Mbps lah kira-kira. Bikin sendiri. Oke. Jadi, kira-kira tampilannya kayak gitu. Si SOC-nya. Jadi, di atas ini semua, ini saya nggak masukin SOC disini, tapi di atas ini semua kita biasanya ngoperasiin dengan SIM atau SOC. jadi bentuknya intinya kita pakai dashboard, bentuknya grafik, gampang ngeliat secara umum semuanya apa yang terjadi di lapangannya. Cuman, untuk kuliah ini saya akan lagi masuk ke dalamnya. Saya akan ngasih lihat IDS seperti apa, segala macem. sekarang kita masuk yang gampang dulu. Basic server security. Ada banyak disini, contohnya yang ini yang paling umum, supaya kebayang. Bentar, sini ya. Ini 20 server hardening security tips. Ini buat memperkuat pertahanan di server. Secara umum ada disini, bisa dilihat di atas ini. Sampai 20 biji ke bawah. Oke, saya akan jalan secara cepat untuk masing-masing point ini biar kebayang, karena di bawah ini ada contoh-contoh cara ngerjainnya. Yang paling penting ini, oke, enkripsi semua komunikasi yang kita kerjakan. Jadi, jangan pernah pakai telnet, jangan pernah pakai FTP, jadi FTP jangan dipakai, telnet jangan dipakai, semuanya harus SCP, SSH, atau RSync, atau SFTP. Jadi, itu yang harus dipakai. Oke, kalau kita komunikasi, sebaiknya di-encrypt semuanya, datanya pakai genu PC dan teman-temannya. Kira-kira kayak gitu. Ini, ada kisahnya juga dengan FTP ini, kira-kira kisahnya, ini kejadiannya nggak lama sih. Berapa tahun yang lalu ya? Mungkin sekitar 8 tahun yang lalu kali ya, 7-8 tahun yang lalu. Jadi, kisahnya adalah saya diminta sama TVRI untuk bantuin Dewan Pengawas TVRI. Terus saya sampai ke nongkrong sama Dewan Pengawas TVRI, dewas itu Dewan Pengawas TVRI, terus saya kan orang teknik ya, terus mereka nanya, no, lo mau nongkrong di mana? Mau nggak di sini, di ruangannya dewas? Saya bilang nggak mau, males lah di ruang dewas, isinya cuma petinggi doang, males. Langsung direktur-direktur nawarin dong direkturnya TVRI. Di tempat kita aja lah, sama direktur. Nggak mau, males. Udah gitu, lo maunya di mana? Mereka tanya. Saya bilang, saya maunya di tempat anak-anak ngumpul, anak enjinirnya TVRI ngumpul. Ternyata itu adanya di basement. Oke, saya kesana lah di basement. Jadi, seminggu sekali lah saya datang ke basementnya TVRI, nongkrong sama anak-anak itu, dan ini gayanya selalu kayak gitu, saya akan nongkrong sama pelakunya langsung di lapangan, dan saya bisa ngeliat apa yang mereka lakukan secara langsung. Nah, ternyata TVRI itu sangat membutuhkan file server, dan semua apa, video, apa sebagainya macam di arsip. Oke, tapi jujur, terus terang, sebagian dari arsip itu kebakar hari ini. Udah lama sih kebakar. jadi, jadi, kita sebenarnya kehilangan banyak arsip videonya TVRI. Itu kejadiannya gak mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah. Jadi, kebakar, ada yang kebakar. Jadi, hilang. Nah, intinya mereka butuh yang namanya server buat arsip dan kemampuan untuk transfer data dari daerah ke TVRI, dan udah gitu conference call. Jadi, kalau kita kan biasanya pakai WhatsApp atau Zoom kalau hari ini ya pakai Zoom. Jangan dulu belum ada Zoom nih. Jadi, kita perlu bikin conference server di TVRI. Oke. Conference server cukup gampang kita buat pakai digital PABX itu ya. PABX digital ada banyak pakai VoIP itu bisa bikin conference call selesai masalah. Udah gitu server, file server kita bisa bikin pakai file server kan banyak sekali ya. Ada next cloud, ada apalah banyak-banyak lah. Kayak gitu kan. Jadi, nggak susah. Yang jadi masalah besar yang bikin saya stress adalah cara orang-orang TVRI transfer file. Jadi, selama ini TVRI transfer file-nya pakai FTP. Dikasih tahu susah banget buat pindah, nggak bisa. Jadi, mereka pakai FTP. Padahal FTP gampang dicebolin ya. Gitu. Jadi, ada masalah besar di situ. Transfer file-nya FTP. Dan, kita tahu kayak tadi, email saya bisa gampang nyadapnya. FTP juga sama gampang nyadapnya. Terus, yang lain lagi yang membuat saya pening kepala juga, kan karena mereka adalah apa ya, apa, kalau sekarang namanya content producer apa kayak gitu-gitu ya. Kan mereka membuat content. Jadi, konsekuensinya mereka sangat perlu sekali saling sharing file antar komputer. Yaudah, file sharing-nya dibuka antar komputer. Yang gilanya kan mereka bukan orang teknik ya. Akibatnya, bukanya ya cuman file sharing-nya window dibuka aja. Nggak usah pakai password, kita bisa masuk. Saya masuk ke, ya saya kan ada di posisi ada di dalam jaringannya TVRI ya. Yaudah, saya bisa masuk, saya bisa masuk file sharing-nya redaksi-redaksi itu. Parah. Ya, kadang-kadang ya tahu sendirilah cowok kan file-nya seperti apa ya. Yaudah, bisa kelihatan semua. Kacau. Jadi, kira-kira kayak gitulah. Mereka anggap sepele, cuman kalau ada orang bisa masuk, ya bubar semua. Padahal kita kan gampang buat masuk wifi orang. Nggak sesusah itulah buat masuk wifi orang. Yaudah, kacau. Peres ya. Jadi, satu, urusan ini jangan dipakai. FTP, TileNet, Arlogin, RSI. Mungkin nggak banyak yang kenal Arlogin sama RSI. Tapi, FTP, TileNet lumayan banyak yang mungkin tahu, terutama FTP. Jangan pernah dipakai. Pakailah SCP. Itulah kira-kira. Terus, satu lagi, file sharing itu jangan sembarangan. Itu kira-kira gitu. Ini beres. Ini cara matinya kalau di server Red Hat ya. Ini Red Hat. Kalau pakai YUM, ini Red Hat biasanya. Nah, kemudian yang ini, yang kedua. Ini masalah software aplikasi. cara berpikirnya kira-kira gini. Supaya sistem kita aman, satu aplikasi, satu mesin. Gitu. Jangan pernah gabungin banyak aplikasi di dalam satu mesin. Contohnya, ini. Server korban ini, itu banyak aplikasi dalam satu mesin. Kalau kita nggak percaya, coba ini 192.168.0.209. Coba. Ini saya ada Nmap-nya nggak di sini. Oke, ada Nmap. Uts, saya gedein aja biar kebaca. Ini saya lagi nggak pakai kali Linux. Saya pakai komputer, saya install juga Nmap di komputernya saya. Oke, jadi kita bisa baca perintah-perintahnya Nmap kayak gini. Oke, panjang. Cuman dari panjang kayak gitu, bacanya cuma ini doang sih. Sebetulnya example aja. Udah lah. Yang lainnya mah lewat. Gitu. Kalau pusing buat pemula ya. Jadi kita bisa Nmap minus V minus A 192.18. 0.209. ini Oster ke atas. 0.209. Oke, enter. Nah, kelihatan ini port yang kebuka banyak. Ini, contoh. Port yang kebuka banyak ini. 143.80. 23.25. 22.110. 909. Kebuka semua. Walaupun kita tahu ini ini 80 web misalnya. Oke, ini mail. Ini SSH. Ini lewat. Bisa ke atas lagi nggak ya? Mana? Alah. Walah, banyak. Jadi setelah dia nganalisa portnya, dia nganalisa lebih dalam masing-masing. Kalau kasih minus A, dia akan nganalisa lebih dalam. Dia bisa tahu langsung. Ini ada FTP-nya ada anonymous FTP, terus kita bisa SSH-nya pakai software apa, sistem operasinya Ubuntu, versi berapa, kelihatan semua sih. Oke, jadi kalau pakai Nmap, bisa kelihatan semua. Langsung. Software-nya apa, versi berapa, segala macam, kelihatan semua. Nah, balik lagi ke situ. Jadi, satu mesin, satu aplikasi. Jangan pernah dibikin satu mesin banyak aplikasi. Kenapa? Kalau sampai satu aplikasi jebol, aplikasi yang lain ikut jebol akibatnya. Kalau disatuin di satu mesin. Nah, supaya bisa aman, kita biasanya cara mengkonfigurasinya adalah satu mesin, satu aplikasi, dan satu mesin ini hanya berkomunikasi pada mesin tertentu saja. Misal, web server, usernya sih bisa dari internet gede. Banyak. Cuman, database server-nya ada di backend, cuman ada satu mesin, bisa satu mesin, bisa satu cluster ya, tergantung beban yang akan di handle. Jadi, database server-nya biasanya satu IP ada di belakang, terus kita set pakai firewall. Firewall, cara nge-set, logika nge-setnya kira-kira gini. Untuk traffic database, cuman bisa komunikasi dari front-end, web, IP sekian, ke IP segini aja, port sekian. Dikunci di situ. Jadi, kalau kita bikin jaringan, atau bisa nggak saya sambil gambarin. Pakai Miro.com Miro.com ini buat ini ya, buat apa sini wanya? Buat mind mapping, dan ini bisa dipakai buat kolaborasi, jadi banyak orang rame-rame lah. Enak banget sih, kalau udah biasa pakai Miro sih, enak. Nanti, ini bisa di-share sih. Ini kemarin saya di ISOC Asia Pasifik ini lagi pakai ini. Cara share-nya tinggal klik aja share, nanti dapat link-nya, bisa share di, kalau mau iseng saya bisa share kayak gini juga. Misalnya, Miro OWP, gitu ya. save. Nah, kita bisa anyone can view, anyone, oh ini saya nggak, karena saya nggak bayar, anyone can view aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Kita bisa klik ini, oke, klik boardnya, saya bisa paste di chat. Jadi, kalau saya paste gitu, Anda-anda bisa nge-click dan bisa ikutan, ngeliat aja ya, nggak bisa ngedit. Kalau ngedit, gue harus bayar ternyata. nah, ini saya buang dulu, paling enak digambar aja. Jadi, misalnya, ini ada front-end database, front-end, web, bentuknya, cuma ada satu, Apache aja. Apache web server, ada PHP-nya, segala macam. Dari internet masuknya ke sini. Oke, ini dari internet akan masuk ke situ, masuk ke front-end. di belakangnya, database-nya ditaruhnya di sini. Database backend. Oke, nah, ini masing-masing punya IP. Jadi, front-end punya IP, database punya IP, dan kita set di firewall-nya bahwa si backend ini hanya bisa komunikasi ke IP yang ini aja, nggak bisa ke yang lain lagi. Kira-kira kayak gitu. Ini pun bisa kita set pakai firewall, bahwa yang bisa masuk hanya ke port web-nya aja, 80 port lain, nggak ada yang bisa dimasukin lagi. Misalnya seperti itu tekniknya. Nah, tentunya database kan perlu nyimpen data dan sebagainya. Nah, nyimpen data bisa macam-macam. Bisa datanya, ini data ada yang bisa langsung dari front-end web kalau ada orang upload file. Di sini kita perlu file server. server. Dan ini bisa ke sini langsung. Oke. Kalau mau si database-nya sendiri, ya bisa aja kayak gini. Ntar. Nah, jadi prakteknya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita jadi kita punya beberapa file server. Ini file server buat uploadan, yang ini file server buat nyimpen database-nya dan sebagainya. Kalau nggak juga file server-nya bisa dimasukin dalam database ini juga. Dalam server yang sama dengan server database. Boleh. Sah. Yang seru adalah gimana caranya kita bisa si admin masuk tapi aman. Kira-kira kayak gitu. Seringkali orang-orang itu ini kalau ini user ya. Kalau saya kasih di sini user. User akan masuk dari depan. Front-end. Dan dia baca-baca apa segala macem. Mungkin juga ada data entry. Yang seru ini admin. Nah, ini kalau kita punya admin dari sini. Ini ada admin mau masuk. Admin masuknya kemana nih? Oke. Sebagian orang admin masuknya dari sini juga. Dari depan. Sini kayak user. Dan itu berbahaya. Banget. Kalau kita-kita yang sudah praktek di lapangan ini sangat berbahaya. Karena user bisa masuk sembarangan. Jadi segala macem sampah bisa masuk dari sebelah sini semua kan. Nah, kalau admin juga disatuin dengan sampah kacau ceritanya. Dan jujur saya pernah ke hack server saya pernah di hack. Root-nya sampai keambil. Waktu itu untungnya ini kisahnya kira-kira gini. Untungnya waktu itu saya ya karena saya orangnya males sih. Jadi untungnya saya orang males sih sebenarnya. Waktu itu servernya adalah opensource.telkomspd.com jadi Telkom menginfakkan dia infak sedekah server buat saya dan teman-teman orang-orang open source dikasih server buat sharing open source lah diantara kita-kita. Jadi ada opensource.telkomspd.com disitu. Saya dikasih password disitu. Cuman karena saya males beberapa orang yang yang cukup mumpuni masih mudah-mudah semua waktu itu saya kasih username password dan bisa akses jadi root juga. Semuanya bisa sudut. Pada waktu itu sistem operasinya bisa di remote SSH waktu itu kebuka buat root. Waktu itu SSH bisa masuk root bisa masuk dengan SSH. Jebol lah si server itu rootnya keambil orang. Udah anak-anak panik kan? Wono ini kondisi server jebol rootnya keambil orang. Yaudah kita masuk pakai user kita biasa. Untungnya si hacker itu hanya ngejebolin rootnya doang. Dia tidak sadar bahwa user-user lain ini bisa jadi root juga. Yaudah selamat lah kita kita masuk bagi user biasa sudo semua. Udah gitu rootnya passwordnya kita ubah port SSH nya kita ubah. Kira-kira kayak gitu. Waktu itu jadi waktu itu caranya user sama admin masuk ke frontend yang sama. Ini kacau banget. Nah akhirnya sekarang kalau kita bikin selalu kita bikin ada server disini. Kita biasanya ngebutnya jumphost jumphost oke ada disini masuk disini dan ini khusus biasanya kalau kita masuk makanya open SSH eh open SSH pakai open VPN kayak gitu-gitu di ntar-ntar ya makanya open VPN jadi kita masuknya open VPN dari user masuk ke sini jam kemudian dari sini baru bisa masuk ke dalam jadi dari sini ini semua disambungin ke LAN yang sama disini ada LAN LAN di data center jadi ini LAN data center oke ini mesin-mesin semua disambungin ke sini sebetulnya termasuk yang ini juga nyambung sih ini nyambung terus yang ini nyambung oke jadi pertama kita masuk ke sini baru bisa masuk ke dalam itu biasanya kita nyebutnya highly secure network arsitektur jadi kira-kira gitu cuman sekarang mulai berubah lagi jadi ini kasih gambaran arsitektur yang aman itu seperti apa gitu ya jadi yang pada zaman dulu kala admin sama user jadi satu bisa masuk dari sini juga admin dulunya kayak gini sekarang cenderungnya jadi kayak gini oke lewat jam host dan ini jam host juga biasanya kita kasih filter kasih firewall yang bisa masuk cuman IP ini 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 dan ini autentikasinya dua arah ya kalau pakai open VPN dua arah autentikasi kita pakai public key private key antara si user sama si mesin saling autentikasi dari sini baru bisa masuk ke sana jadi disini dari sini ke sana SSH semua dari jam host masuk ke file server masuk ke front end back end segala macem pakai SSH tapi dari remote masuk ke jam host pakai open SSH kira-kira kayak gitu bentuk mainnya oke nah kalau kita lihat kondisi contoh paling real yang seperti ini paling kelihatan paling gampang ngeliatnya mungkin di terutama di apa teman-teman kawal pemilu apa segala macem generasi awalnya kira-kira yang yang atas ini user sama admin lewat web yang barengan cuman belakangan mulai dipisahin nama mereka gitu ya nah cuman ini kan komunikasinya client server jadi ini komunikasinya klien ini hati-hatinya disitu nih ini ada klien disini ada server nih komunikasinya server klien server menyebabkan komunikasinya nyalah terus kalau kita mainan client server jaringannya mainnya client server ini sambungannya akan nyala terus dengan kondisi nyala terus hacker bisa masuk disini di client server ini jadi clientnya bisa jadi hackernya juga jadi client itu masalah nah belakangan teknik komunikasinya berubah teknik komunikasinya kita pakai client-client sebenarnya jadi biasanya kita punya atau gimana ya ya sinilah boleh micro apps kita teknologinya udah main micro apps oke nanti atau microservices juga boleh ini di belakangnya adalah disini kita makanya client to client komunikasinya bukan client server client-client komunikasinya disini ada apa pad ada hp ini ada hp bisa hp bisa laptop bisa apa aja sih ini punyanya user ya jadi usernya boleh pakai hp bisa pakai laptop bisa pakai apa aja ini usernya ada yang pakai laptop ada yang pakai ipad ada yang pakai hp ini saling komunikasi terus disini mereka juga bisa komunikasi ke micro apps micro apps nanti bisa komunikasi tergantung ya bisa langsung masuk ke database bisa masuk langsung ke file jadi front end dirubah jadi micro apps gitu kira-kira dan dia bisa ngomong langsung database sama front end nah contohnya apa client to client itu contohnya adalah chatting whatsapp contohnya ini contohnya whatsapp contoh paling gampang ya whatsapp sih sebenarnya cuman whatsapp tidak terlalu merancang platformnya dia buat komunikasi klien-klien itu whatsapp lebih dipakai buat komunikasi yang ini doang jadi tidak dipakai buat micro apps whatsapp walaupun ada sih nah contoh yang ada bener-bener ada apa micro apps nya contohnya sekarang pak lapa kalau jaman dulu pesan kita ini digeser di kita nih kira-kira kayak gitu jadi pak lapa pesan kita oke bisa dilihat disini play google.com kita bisa cari kalau whatsapp udah tau ya palapa ini dia palapa bisa di install palapa yang lain dangdut rupanya ya gak usah dipilih yang lain tapi agak bening sih pesan kita udah gak ada pesan kita udah berganti jadi palapa jadi kisahnya adalah pesan kita itu sangat waktu itu arsitekturnya sangat konservatif banget gak mau sampai jebol bolong tapi banyak request-an jadi pesan palapa pesan kita palapa sama whatsapp sama sebetulnya source-nya adalah signal jadi semua source-nya awalnya signal kemudian jadilah whatsapp terus yang disini jadinya palapa sama pesan kita cuman aslinya signal itu cuman buat chatting text oke nah terus banyak banget yang request supaya bisa jadi ada video sama audio calls dan sebagainya jadilah palapa dengan konsultasi mereka ngebolongin security-nya sendiri juga akhirnya tapi kepaksa karena tuntutan pengguna akhirnya gini ini yang bikin teman-teman di security jadi mereka yang bikin palapanya itu nah terus apa hubungannya sama makhluk ini security ini bisa dibaca kalau mau iseng silahkan masuk ke telkom nikah kawal kawal piperpres ini ya wuss oke kok bisa ada di sebelah sini oke ini dia jadi silahkan dicari tadi telkom nikah kawal piperpres kita bisa baca paper ini udah paper jurnal kata gurunya kawal piperpres 2009 highly secure real count voting escort arsitektur bisa di download ini full text pdf bisa di download saya baca aja dari sini eh sorry saya perasaan taruhnya di pdf pdf bener gak file yang ini ini dia ini filenya oke 2019 waktu itu adalah piperpres pemilihan presiden kayak kemarin persis dan kita kita ini yudas rolov abe gesang rendra kalpin segala macam kita-kita ini iseng buat bikin kawal kan teman-teman bikin kawal pemilu ya kita bikin kawal pemilu pres iseng banget sih tapi intinya kita lagi uji nyali uji coba teknologi sebenarnya nah teknologinya persis seperti yang saya ceritain tadi kira-kira kayak gini teknologinya sebagian dari teknologi ini akhirnya dipakai KPU sebagian jadi database-nya ada di belakang sini ini titik-titik-titik ini adalah firewall database-nya ada di belakang ini ada orang yang melakukan verifikasi input datanya nah ini yang seru input datanya tadi diambil dari komunikasi client-to-client kita makanya pesan kita jadi kayak whatsapp jadi whatsapp pesan kita apa-apa itu komunikasinya client-ke-client bukan client-server client-ke-client konsekuensinya komunikasi client-to-client hacker gak bisa masuk karena hackernya itu kan kalau kita baca di whatsapp ada tulisannya end-to-end encryption itu hacker setengah mati masuknya dan yang lebih gila dari itu adalah si whatsapp pesan kita kawal pipi press itu mereka itu tetap berkomunikasi walaupun jaringannya putus jadi kalau dengan kondisi jaringan putus message akan di hold dulu ditahan dulu sampai ada jaringan baru dikirim dengan kondisi aplikasi yang segila itu hackernya gak bisa masuk sih jadi jadi yang data entry itu dibantu sama platform yang aman namanya pesan kita itu nah disini ada micro appsnya sama teman-teman dibuatin micro appsnya jadi kalau kita call bukan call kali ya submit ke nomor tertentu keluar micro appsnya foto dari C1 plano kalau waktu jaman kapal eh jamannya kawal pipi press 2019 kita makanya C1 plano hari ini kita banyak pakai C1 hasil kayak gitu jadi kalimatnya agak dirubah gitu ya jadi yang penting disini adalah store and forward bukan client server ya jadi kacau diceritanya hacker susah banget masuk jadi untuk data entry yang harus kita amanin banget karena data entry yang berbahaya banget tapi tetap disini ada dua kali verifikasi sebelum kita punya data yang bersih di sebelah sini teknologi input data verified approved data udah gitu yang secara periodik di batch ke web server di luar yang diakses sama user di internet ini diadopsi oleh KPU cuman bagian yang di sebelah sininya tidak diadopsi sama KPU jadi dia pakai gaya yang lamanya ini gak pakai KPU tapi yang ini dia pakai KPU KPU dipakai yang ini teknik yang sebelah sininya dipakai jadi kira-kira gitu nah cuman teman-teman di lapangan kan ini kan jadi datanya sebenarnya ada di balik firewallnya KPU datanya aman sih ada di balik firewallnya KPU cuman kalau ada user di seluruh Indonesia kalau mau lihat datanya harus lewat firewall KPU ke database kacau kan ceritanya makanya secara periodik datanya di batch ke server di luar di cloud supaya orang hanya akses yang data yang ada di cloud ini jadi datanya udah statik sih yang di cloud kondisinya data statik sebenarnya bukan data dynamic yang cloud itu datanya statik kalaupun di hack ya ditimpa lagi dari sebelah sini aja gak apa-apa sih sebenarnya nah cuman masalahnya cloud yang murahnya kebetulan Alibaba ya kacau ceritanya jadi akhirnya kan isunya jadi kenapa ini KPU naruh data di Cina padahal data benarnya sih ada di di Ponegoro tapi susah ya ngomong ke orang nih aduh ampun 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 sampai nyerah-nyerah jadi kondisi realnya seperti ini gitu ya dan ini yang pertama kali mainan kayak gini ya kita-kita sih yang iseng banget akhirnya ini diadopsi kalau yang ini udah dari lama dari awalnya KPU main IT udah kayak awalnya sih enggak sih user akses langsung sini akhirnya di-hack kalau ingat waktu KPU tahun waktu jamannya SBI atau apa ya SBI menang tuh yang waktu itu KPU di-hack jadi ada partai color ijo lah apa segala macem nah itu ya teman-teman juga yang nge-hacknya sih ah parah dah pokoknya kita ya sejak itu mulai dibikin dipisah antara data benar sama data yang di-akses sama masyarakat dibedain mesinnya jadi gitu kira-kira beresnya oke kita lanjut oke mana mironya ini udah kebayang ya di mahluknya maksud saya kira-kira seperti apa ya oke ini jadi gambar gedenya seperti ini ya gambar gedenya kalau teman-teman security security suka nyebutnya ini adalah arsitekturnya sakti katanya katanya anak security sakti t-nya 2 tapi kalau dalam bahasa inggris kira-kira highly secure network arsitektur lah kira-kira gitu oke balik lagi ke sini mana sih eh tadi mana lupa ini dia ini dia oke jadi kira-kira kayak gini ya jadi satu mesin satu aplikasi cuman sebetulnya ceritanya bukan seperti itu aja kita perlu jam host lah kita perlu client to client communication lah store and forward lah itu ceritanya sebenarnya harus lengkapnya kayak gitu yang ini kan cuman gitu jadi ini satu layanan jaringan per sistem atau per VM per instance oke terus menjaga kernel kernel tetap upload nah ini pakai ini nah kernel kalau anda ini cerita kernel dikit ya kernel.org jadi sistem operasi android sistem operasi linux sistem operasi mikrotik ini semua dasarnya dari sini sih dasarnya dari kernel.org ini dan kita bisa ngambil versi yang terbarunya di sini bentuknya tar kalau mau iseng bisa lihat di handphone anda masing-masing kita bisa masuk ke info sistem segala macem kita bisa lihat versi berapa rasanya kalau handphone handphone itu rata-rata pakai versi 5 sih rata-rata saya sendiri ini linux saya saya nggak tahu ya coba kita lihat cek kernel version ubuntu oke kita bisa lihat pakai unimin-r coba saya sendiri versinya versi berapa clear layar sorry saya makanya versi 6.5 jadi kalau kita lihat di kernelnya sendiri yang terakhir 6.9 tapi itu masih baru banget saya 6.5 jadi daerah udah masuknya daerah long term sini 2024 sih kira-kira kayak gitu jadi saya pakai versi yang ini deket-deket sini lah yang saya pakai kalau handphone yang Anda pakai kemungkinan di versi-versinya versi 5 sekian lah kira-kira oke jadi bisa kita lihat kernel itu berkembang dan itu biasanya di patch terus dan kalau kita pakai handphone android misalnya tadi yang saya kita bikin trojan segala macam tadi kalau handphone yang baru biasanya lebih susah buat ngejebolin si trojannya susah buat apa takeover kamera dan sebagainya lebih susah kira-kira kayak gitu jadi dengan upgrade kernel hacker yang masuk jadi lebih susah bergerak kira-kira kayak gitu ya nah ini kernelnya harus di update ceritanya kalau mau ekstrim kita bisa pakai linux security extension cuman ada kisah horornya juga disini jangan khawatir kalau kalau di window mungkin salah satu yang agak-agak mirip kayak gini adalah bitlocker bitlockernya window kira-kira kayak gini ini saya saya kemarin kena bitlocker sih jadi si anak saya dapat Lenovo udah gitu saya mau ganti sistem operasinya pakai linux kan wah ternyata di kunci pakai bitlocker kurang ajar kemaksa dibongkar dulu untuk bitlockernya sebenarnya gampang sih pakai apa sih kemarin ya pokoknya di di shellnya window yang baru itu ada programnya buat ngebuka bitlocker tadinya saya pusing nih pas mau di install kenapa tiap kali gak mau di installin nolak si linuxnya nolak buat install yaudah pas bitlockernya udah dibuka di decrypt semuanya baru saya bisa masuk nah cuman yang jadi masalah dengan enkripsi-enkripsi di file system masalahnya adalah kira-kira kayak gini ini kejadian beneran suatu hari saya dapat dapet email dari bekas murid saya di Kopassus pangkatnya Lieutenant Pono ini gimana ya ngebuka enkripsi file system emang kenapa ini server kita diencrypt file systemnya udah gitu kita lupa passwordnya alah langsung saya gak tau dah kalau udah yang itu nyerah orang udah nyerah langsung jadi kita jadi kalau mau encrypt file system gak masalah tapi jangan sampai lu lupa password bisa kacau ceritanya kira-kira kayak gitu kalau udah lupa password gak bisa dibuka lagi kan yaudah tinggal di format aja tuh harnis data semua hilang itu yang jadi masalah gitu ya jadi ini bagus tapi kalau dipraktekin bahaya banget nah sekarang urusannya password passwordnya harus kuat caranya gimana buat masin kuat paling gampang buat masin bahwa password user anda itu kuat password usernya di-hack gitu jadi kita sebagai admin nge-hack user sendiri kira-kira kalau tadi sempat lihat di tool buat hacking kan ada John the Ripper dan sebagainya dijebolin tuh password usernya pakai John the Ripper asli jebolin dengan cara itu kita bisa tahu usernya passwordnya kuat apa kagak kalau usernya password cuman usernya passwordnya kayak passwordnya Ono Ono passwordnya gampang banget sih soalnya 123456 jadi kalau user pakai password seperti itu pasti jebol pakai John the Ripper nah sekarang beberapa apa ya tip dan trik yang biasa kita pakai buat memperkuat si password tadi contoh yang paling gampang adalah ini nih menambahkan di library password pump itu ya cracklib nah ininya ada di pump.d common password kemudian disini ada parameternya misalnya password required pakai modul pump cracklibnya cuman boleh retry 2 kali minimal password 110 dan sebagainya jadi kita tambahin disitulah ini buat ngecek password yang lemah ini jebolin pakai John the Ripper jadi ada 2 file ini yang kita lihat password sama shadow kemudian pakai John the Ripper kita bisa jebolin jadi password shadow dijadiin 1 jadi unshadow ini nama file ini terserah apa aja kemudian si John the Ripper akan ngejebolin pakai dictionary yang dia punya jadi memang tergantung dari dictionary yang dia punya cuman yang user share John password.lst ini lumayan lah buat ngejebolin gitu ya jadi kalau passwordnya blow on blow on ya jebol sama John ini kira-kira cara ngejebolinnya kira-kira kayak gitu kita juga bisa nge-set umur password kita bisa nge-set berapa hari si password segala macem kita juga bisa dapetin informasi user mana yang kada luarsa oke bahkan kita bisa ngedit sebetulnya file etc shadow berapa hari dia boleh hidup lagi sebaiknya tidak di-edit langsung tapi kita ngeditnya dari luar kayak gini pakai comment line kira-kira kayak gitu ya jadi berapa hari dia masih boleh atau kita bisa aja maksa user supaya ganti password jadi pas dia masuk dia suruh ganti password terus kita juga bisa membatasi penggunaan password lama disini ini di ini ya di konfigurasinya kita bisa remember 13 password terakhir jadi kalau dia dia merubah password gak boleh sama dengan 13 password yang terakhir lah kira-kira kayak gitu ya kita juga bisa nge-lock user yang berapa kali login dan ini penting banget soalnya teknik buat ngejebulin password itu biasanya dicoba berkali-kali sama aplikasi jadi aplikasi baca dictionary dia akan nyoba berkali-kali konsekuensinya untuk pertahanannya kita lock aja kita kunci kalau si user berapa kali gagal yaudah nah ini lock time nya kita bisa atur mau berapa lama ini deny berapa kali lock berapa lama kira-kira kayak gitu jadi kita bisa nge-set main-main disini oke jadi ini main-main ini semua ini juga kita perlu verifikasi apakah ada user yang passwordnya kosong gitu kalau sampai kosong ya kita kunci kita lock si user itu kita kunci nah kalau udah pernah ngerasain diserang sama gacor sama slot itu semprul banget tuh jadi kemarin kejadian banget tuh ini kalau kita lihat langsung ya sudo su etc shadow atau password lah jadi ada ada dua file disini satu shadow satu password atau saya kasih lihat dua-duanya lah shadow ini file-nya ini kelihatan gak ada passwordnya ini ada passwordnya ya ini gak ada ini gak ada ini gak ada jadi yang dikasih bintang itu gak ada passwordnya oke nah nanti ini ada passwordnya nih Ono punya password kelihatan oke nah kita bisa nge-check ada yang gak punya password gak bisa di-check nah satu lagi yang kita lihat password kalau password ini yang saya lihat biasanya gini nih ini ya kalau root shell-nya adalah bin bash kalau demon shell-nya adalah no login bin ini no login jadi tidak ada user yang namanya demon tidak ada yang bin tidak ada yang sis tidak ada yang apalagi games man itu gak ada semua kalau no login gak bisa login nih sebetulnya gitu ya coba kalau kita lihat yang Ono Ono dia bin bash langsung ini dia ini bin bash oke ini no login yang seru kemarin waktu diserang sama si gacor sama slot ini ada user user apalah terserah gak tau apa kebetulan yang kemarin yang jebol yang ini nih satu tau-tau user LP bin bash kan kacau banget tuh jadi harusnya no login jadi kita harus ngecek juga nih ini usernya normal apa enggak nah untuk ngecek-ngecek gini ini harus kebiasaan kita aja sih sebenarnya kita harus membiasakan diri ngeliat makhluk-makhluk ini jadi kondisi normalnya parameternya seperti apa harus bisa dilihat kalau kita udah biasa kita tau oh ini normal ini gak normal jadi kalau kita tau biasa kita tau ini no login no login no login yang login cuma Ono doang sama root lah root juga dibatasin sebenarnya loginnya gak bisa dari SSH oke nah jadi harus ngerti kayak ginian ya oke tapi sebenarnya ini kayak ya kayak orang kan kadang-kadang suka nanya ke saya juga sih Ono gimana sih ngapalin kayak gini gak ngapal jadi saya gak ngapal sih karena biasa menghandle jadi tau aja jadi kebiasaan aja dan sering ngobrol antar temen-temen yang jadi admin ya kalau kita udah sering ngobrol jadi luar kepala juga oh ini maksudnya gini lah kira-kira ini tidak ada condon root yang punya user ID 0 ini mastiin aja user ID 0 itu hanya dipake root nah coba liat ya ini ini 0 itu root yang pake demand 1 bin 2 dan seterusnya gak ada yang 0 yang lain gak ada yang 0 kecuali root doang nah tapi kalau hacker masuk dia bisa ngerubah yang lain jadi 0 itu yang kacau tuh itu jadi kita bisa ngeliat jadi maksudnya itu ini cuma scriptnya aja buat ngecek kalau diginiin harusnya keluar cuma kayak gini doang gitu ya terus kita harus disable login sebagai root kita harus rubah dari SSHD confignya kita bisa liat disini sekalian kita liat aja sekalian ya oke mana dia nih oh dia pake pump nah ini permit root login prohibit password nah ini harus di set-set kayak gini lah oke kalau ini udah aman sih sebenernya hanya cuman satu kalau kita main di server ini ganti port ini diganti jangan pake 22 oke jadi misalnya kita ganti pake port berapa lah misalnya oke tapi ini panggernya harus dibuka dulu ya misalnya 2222 atau itu terlalu terlalu ini ya 22345 gitu jadi diganti kayak gitulah oke tolong diganti portnya tolong diganti portnya jauh sebagian besar server yang saya handle seringkali firewallnya gak diaktifin jadi firewallnya gak diset apa-apa sih si ono suka ngaco kadang-kadang cuman port SSHnya dirubah dan ini dengan ngerubah port SSH aja kita relatif aman karena sebagian besar hacker berasumsi port SSHnya di 22 atau kalau kita pake open VPN nanti port VPNnya jangan dipake yang normal pake yang ngaco aja portnya dirubah jadi port pintu port tempat pintu masuk pintu masuk dibikin tidak normal kira-kira kayak gitu oke tapi ini kalau mau serius dipake tolong panggernya dibuka aja gitu oke jadi udah mudah-mudahan udah mulai kebayang yang ini adalah buat pengamanan server satu lagi pengamanannya juga adalah fisik misalnya kita matiin semua boot dari eksternal ya DVD, CD, USB sekarang udah gak ada DVD, CD ya USB adanya oke bahkan kalau yang lebih parah lagi sih temen-temen saya kemarin liat di Kominfo sama liat dimana ya lintas Arta kalau gak salah itu rak-raknya dimasukin kerangkeng coba kalau bahasa Inggris siapa ya rak jil kali ya rak jil data center gitu ya rak tuh rakan ya nah dimasukin jil seperti ini sih jadi raknya dimasukin jil seperti ini ini ada di Kominfo di gedung yang belakang di mana sih namanya di lintas Arta juga ada yang saya lihat ya pasti di tempat lain juga ada juga sih tapi yang saya lihat Kominfo sama lintas Arta ini ada yang raknya dimasukin ke jil dan ini tergantung dari tor waktu pengadaannya sih memang tornya dibilangin raknya harus masukin ke jil yaudah masukin ke jil dah lu kira-kira kayak gitu oh ini jil beneran kalau ini kalau ini yang jilnya rak kira-kira kayak gitu oke jadi fisiknya kayak gitu dan buat masuk itu pertahanannya jadi berantai kan pertahanannya selain pertahanan yang normal buat pintu masuk buat masuk ke karena kalau udah masuk ke data center orang bisa ngeliat rak orang lain kan jadi kacau kalau ditambahin jil seperti ini jadi orang lain gak bisa masuk ke tempat kita langsung gitu oke nah ini udah beres urusan server ini basic server security kira-kira kayak gitu gambarannya sekarang udah jauh berapa 2.13 saya punya waktu sekitar 2 jam lagi saya akan loncat ya ini sebagian akan saya loncatin firewall kemungkinan anda udah sering kenal firewallnya secure cell secure copy mungkin kenal mungkin biasa lah cuman poin yang pengen saya sampaikan di secure di secure shell itu terutama reverse ssh reverse ssh jadi gimana ya gambarnya gimana atau saya kasih gambar aja deh salah satu aplikasinya ini adalah ini ini sih ngrove kira-kira kayak gitu ngrove ini ya yang saya suka pake buat reverse ssh ini ngrove kira-kira kayak gitu ada pricingnya segala macem contohnya dia ngasih login free juga sih cuman nanti domainnya jadi saya lupa password saya apa disini yaudah cerita aja ya saya gambarin aja kalau mau enak disini oke ini ini udah kan ya ini buang ya saya buang jadi kira-kira gini caranya jadi kalau kita punya ini firewall misalnya kita punya firewall ya jadi kita punya firewall firewall yang ini di internet ini di belakang internet kita punya server disini server servernya ada di belakang firewall oke konsekuensi server ada di belakang firewall dari luar gak ada yang bisa masuk ke dalam server ini salah satu teknik yang biasa dipake sama orang-orang adalah pake port forwarding jadi kita pasang router disini pasang router terus kalau kita liat di routernya kita bisa port forward dari luar ke dalam coba liat bisa gak saya masuk ke router saya beneran ya router oxygen bisa gak saya lupa ada port forwardnya gak ya kalau gak salah sih ada kalau gak salah ini masuk ke router oxygen coba liat advance nih ada forward rules nih dia nih contohnya iyalah lemot lama aduh lama banget ya oke coba ulang lagi loading loading ah ini dia jadi dia bisa mapping dari luar masuk ke mesin mana kira-kira gitu jadi kita bisa coba kalau kita new kita bisa mapping dari luar masuk jadi external IP addressnya berapa oke udah gitu kita masukin ke mesin yang mana ini ada MAC addressnya yang mana nih ya ini komputer-komputer yang ada di rumah saya lah banyak banget komputernya kalau yang ini bukan komputer ya TL WR 820N itu bukan komputer jelas itu router TL itu TP-Link kalau gak salah oke yang ini archer ini komputer lah terus macam-macam ini laptop gue Dell oke jadi kita bisa mapping antara IP yang dari luar ke komputer di dalam oke cuman masalahnya dengan yang ini adalah orang jadi akses langsung ke router kita bermasalah berbahaya nih kalau luar akses kesini yang kita sering lakukan adalah sekarang pakai ngrove kayak gini oke jadi kita pasang script dari ngrove supaya nanti komputer kita akan connect ke ngrove ini ini routernya geser dulu dia connect ke sebelah sana atau pakai tanda panah ini gue delete dulu salah salah pakai panah jadi komputer ini connect ke sana dulu kok gak bisa panahnya gak keluar sih ulang 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 oh ini panahnya jadi server akan connect ke server ngrove misalnya tapi ada beberapa perusahaan yang ngasih service kayak gitu ya jadi kita connect dengan script yang disediakan sama ngrove ini jadi ada scriptnya sih kita connect ke sebelah sana kemudian jadi dia tahu si ngrove tahu oh oke ini ada pelanggan saya username passwordnya ini ipnya portnya apa segala macam dia tahu dia tahu dari sini dari koneksinya dia tahu lewat kan ini ada network address ada NAT nya di router yang dia lewatin ini ada routernya di sini ada NAT nya dia bisa tahu oh oke dia akan connect ke sini nanti balik lagi ke sebelah sini nah setelah dapat informasi itu semua ada username passwordnya di ngrove nya nah kemudian kalau ada orang connect ke alamat yang dikasih sama kita kan dapat alamat ya alamatnya blabla.enggrove.org atau apa gitu tapi nanti kalau pakai duit kita bisa ganti misalnya jadi www.ono.com apa bisa diganti sebenarnya jadi namanya bisa kita ganti sementara kalau eksperimen dia pakai namanya ngrove nya tadi nah kalau ada user masuk ke sini ke ngrove nya ini nanti di redirect sama dia paketnya ke sebelah sini jadi nanti di redirect lagi ke sini jadi ini kayak port forwarding sih sebenarnya tapi semuanya enkripsi ya SSH semua nih urusannya jadi semua traffic SSH dari sini ke sana sana ke sini lagi dengan cara itu bagian ini relatif aman si ngrove ini yang pusing kepala karena serangan akan jatuh ke sebelah sini semua gitu jadi caranya kayak gitu dia pakai reverse SSH itu poin yang pengen saya sampaiin terus SSH juga dia bisa pakai buat ini sih kalau di Windows kan sering pakai team viewer ya buat narik gambar SSH juga bisa ditambahin min X X gede ya nanti kita bisa gambarnya juga kita tarik layar kira-kira kayak gitu tapi biasanya Linux dengan Linux nih bukan dengan Windows jadi kalau kita pakai SSH kita bisa narik layar juga dan satu lagi yang menarik dari SSH ini buat reverse SSH gitu kita biasanya pakai ini buat di server ada gak catatannya ya kayaknya ada deh coba kita lihat dulu ya ini ini masuknya ke ngrok.com tekniknya nah ngroknya udah ada scriptnya kita bisa install ngroknya ini terus cara jalaninnya kita harus create token dulu di ngroknya terus kita jalanin ini token terus dia langsung connect ke ngrok ini ini langsung jalannya kira-kira kayak gitu oke tapi cuma gini doang sih ngrok authentication token berapa connect udah beres nyambung jadi enak banget sih makainya sebetulnya kalau mau jujur sih enak makainya enak banget cuman kalau mau apa username-nya kita langsung ini 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 ya konfigurasinya dia konfigurasi file konfigurasinya dia nah user ini sebagian besar gak kita rubah dia langsung jalan sih sebenarnya cuman ya namanya apa hostnamenya ngikutin apa yang dikasih ngrok seikhlasnya ngrok ngasih ngasih nama kira-kira kayak gitu tapi ini teknik yang kita pakai biasanya gitu ini mainnya reverse SSR reverse itu selalu kita harus login dulu ke servernya dari server masuk ke kita dan ini juga banyak dipakai sama teman-teman admin saya kebetulan juga waktu itu waktu itu lagi nge-set server 4G waktu itu lagi nge-set server 4G temen dari Amerika mau masuk padahal server saya ada di belakang firewall kan dia mau masuk ke dalam waduh gue bilang wah saya harus bikin VPN server dulu dong dia bilang gak usah gak usah bikin VPN server lo bikin aja masuk ke servernya dia nanti dia reverse proxy ke saya reverse SSR ke saya bisa ternyata terus dia benerin server gue dari jauh dari Amerika dasar orang-orang itu kadang-kadang gila semua oke kira-kira kayak gitu ya oke sekarang kita akan masuk ke masuk ke IDS IDS oke untuk IDS kita ini IDSnya masih konvensional point yang pengen saya sampein saya pengen ngasih ngasih lihat bagaimana si IDS itu bekerja kira-kira kayak gitu kalau disederhanakan cara berpikirnya IDS sendiri yang saya pakai adalah nah ini ada ada IPS ada IDS jadi kira-kira cara kerjanya kira-kira gini ini ada orang di internet segala macam masuk ke jaringan kita bisa ke server bisa ke jaringan segala macam disini kita pasangin IDS nah si IDS ini dia akan baca database serangan ini kalau Anda melihat gambarnya ini saya screenshot dari ini ya dari Miro ini sebenarnya ini Miro saya ambil saya screenshot saya taruh sini jadi lagi ngasih kuliah saya gambar di Miro oh kayaknya bagus nih gambar gue ambil aja jadi ada kalau ada orang-orang jadi cara berpikirnya kira-kira dia bekerjanya kayak antivirus lah jadi IDS bayangkan IDS itu kayak antivirus kalau antivirus yang dia lihat adalah file kalau filenya cocok dengan database-nya dia ini kayaknya filenya bervirus kira-kira kayak gitu cara berpikirnya sementara kalau apa kalau IDS yang dilihat bukan file tapi paket yang lewat kalau paket yang lewatnya itu ada isi yang sesuai dengan database-nya itu kayaknya serangan apa gitu itu IDS yang gitu dan IDS itu akan ngasih alert ke admin kira-kira kayak gitu nah kalau satu lagi adalah IPS IPS itu IDS yang bisa bereaksi lah kira-kira kayak gitu kalau IDS kan adalah intrusion detection system kalau IPS adalah intrusion prevention system jadi kalau deteksi kan cuma deteksi aja kalau prevention ada serangan dia prevent dia atasilah tuh serangannya jadi caranya kalau ada serangan dia akan bereaksi dengan cara dia akan nge-set firewall disini yang jadi masalah dengan ilmu-ilmu ini semua sekarang traffic-nya HTTPS ini bikin masalah HTTPS konsekuensinya semua traffic di-encrypt konsekuensinya kita gak bisa lihat lagi apa isi traffic-nya karena kita gak bisa lihat isi traffic-nya kepaksa kita pakai AI buat nganalisa traffic-nya jadi ini udah bagian dari penelitian S2, S3 sih sebenarnya cara yang sama juga kita lakukan kalau kita harus menghadapi ransomware jadi kita kepaksa pakai artificial intelligence juga sih buat ransomware soalnya re-encrypt sih jadi yang namanya encrypt sih bikin pusing kepala bagus tapi kepala pusing buat pertahanannya karena kalau udah di-encrypt kita gak bisa lihat dalamnya itu pening kepala urusannya nah penelitian disini ada teman-teman yang bikin data setnya kalau mau pengen penelitian segituan ya silahkan lihat di UNB cybersecurity UNB itu lokasinya di New Brunswick ini Canadian Institute for Cybersecurity adanya di New Brunswick New Brunswick kalau gak salah di pantai mana yang ke arah Eropa itu timur ya timur Amerika ini dia dan disini ada data set yang penting data setnya ini tapi data setnya gede loh hati-hati saya coba download nangis-nangis data setnya ini ada saya gedein ya data setnya macam-macam bisa dibaca nih ada ground truth data set real fake ada IoT ada dark web ada DNS ada IDS segala macem ada malware segala macem jadi dengan data set kita bisa ngembangin algoritma untuk machine learning untuk deep learning untuk AI supaya kita bisa dapetin model dari data set itu dan udah gitu kita bisa deteksi oke apakah itu malware apakah itu IoT itu apa keserangan atau legitimate traffic kita bisa analisa dari dari dengan cara mentrainingkan data set ini ke ini nah kemudian data set ini sebagian udah dikasih label jadi lebih gampang buat mesin untuk belajarnya gitu jadi enak sih udah dilabelin sebagian cuman data setnya gede loh asli gede aduh anjrit banget data setnya kalau gak salah berapa giga gitu ya jadi bener-bener bikin nangis banget ini data set oke beres ya nah sekarang kita akan coba masuk ke si IDS nya sendiri saya pakainya snort paling gampang ini ada beberapa free intrusion detection system saya pakainya yang ini snort oke ini snort nah ini ada cara installnya segala macem barangnya ada disini eits sorry salah ntar servernya tadi IP nya berapa ya IP nya 192.0.2.0.9 oke kita akan coba masuk ke servernya saya gedein aja biar enak ngeliatnya biar keliatan langsung ssa 209 yes masukin passwordnya yang sangat aman itu kita masuk ke dalam server server korban tadi yang server korban yang saya obok-obok gitu clearlayer sudo su installnya sih bisa dilihat disini installnya langsung-langsung aja sih straight forward lah dalam bahasa bulenya kira-kira kayak gitu ini ini apt update if config biasa aja installnya sendiri yang ini nih installnya oke apt install oink master snort snort common snort jadi snortnya sendiri itu yang ini dua ini sih ini sorry ini ya ini snort nya yang ini adalah database-nya snort kalau ini dokumentasi biasa ini database-nya snort dia kasih icip-icip database nah kalau mau database fullnya pakai duit jadi ini teknik dagang sih sebenarnya kayak antivirus aja sama antivirus punya antivirus ada database virusnya kalau mau yang lengkap lu langganan sama kita lu bayar nanti dapat yang lengkap cuman para kaum fakir ngumpulin rame-rame database-nya juga jadi akhirnya punya lah oink master ini database snort juga tapi ini yang komunitas punya ini yang dari snortnya langsung oke software-nya yang ini jadi kira-kira cara berpikirnya kayak antivirus kira-kira kayak gitu nah sekarang kita akan coba lihat di server etc snort ini kira-kira file konfigurasi yang ada di snort yang pentingnya cuman ada ini ini penting snort.conf kemudian classification config sama rules itu aja yang penting tiga itu snort.conf sendiri snort.conf jarang dipakai sih jarang di konfigurasi makanya defaultnya juga udah oke tapi kalau kita mau yang dahsyat-dahsyat ya silahkan dirubah-rubah lah jadi kita bisa ngatur home networknya apa external networknya apa bisa diatur dari sini sih nanti smtp server apa ttp semuanya bisa diatur dari sini port yang kebuka apa bisa diatur lah disini oke tapi defaultnya dia oke nah yang penting waktu kita mainan nah disini yang penting yang paling penting waktu kita ngedit snort.conf adalah rulesnya rules mana yang diaktifin ini kalau kita lihat ke bawah ntar mana dia ini nah ini dia ini kan ada include rules apa include rules apa semakin banyak rules yang dibuka semakin lemot tuh mesin kira-kira gitu cara berpikirnya jadi ya kita punya rules banyak cuman kalau dibuka semua lemot traffic bakal lemot jadi cara berpikir cara kerjanya kira-kira gini ini ada satu paket lewat paket ini berhasil ditangkep sama apa bukan antivirus sama sniffer sama backtrack apa wireshark buat nyadap gitu ya jadi berhasil disadap paketnya berhasil disadap terus paketnya harus dibandingkan sama semua rules yang kebuka bayangin kalau rulesnya banyak ya tewas dia ngebandinginnya jadi ini bagus tapi ya nyebelin akhirnya kita harus optimasi paket yang mana apa rules mana aja yang mau kita buka gak bisa semua rules kita buka sih karena terlalu lambat banget nanti kalau mau nyoba iseng silahkan dicobain aja bukain aja semua mabuk oke sekarang itu satu udah kebayang ya di snort.com nah kemudian disini ada classification classification config ini kita mendefinisikan ini klasifikasi not suspicious ini tiga nilainya tiga unknown tiga potentially bad traffic dua ini ada attempt apa dua ini ini kata-kata aja kita bisa ngarang kata-kata sendiri sih sebenarnya tapi ini kata-kata ini kita bisa atur oke ini tiga gak bahaya ini gak bahaya agak bahaya ini bahaya satu satu ini bahaya semua nih ini bahaya karena dia ngambil alih account admin dan sebagainya terus kita bisa bikin klasifikasi-klasifikasi yang lain juga boleh lah disini ya oke nah ini ada trojan activity trojan jadi menarik hari ini karena ada itu apa sih ada dari apa ransomware segala macem itu yang bikin pusing kepala gitu kira-kira gini ya nah oke udah kebayang ini kita ini nanti secara manual ini ditempel ke dalam rules ini manual pakai tangan manusia nempelinnya nah ini masalah sih sebenarnya karena ini kan ini masalah klasifikasi sih sebenarnya bayangkan yang bayangkan yang melakukan klasifikasi adalah manusia bisa salah sih sebenarnya jadi ini masalah besarnya klasifikasinya dilakukan oleh manusia kalau kita pakai machine learning AI dan sebagainya proses klasifikasi ini nantinya dilakukan oleh mesin sih sebenarnya gitu cuman harus kasih data training dulu yang gede supaya supaya aman hasilnya kira-kira kayak gitu jadi ya ada klasifikasinya cuman ini prosesnya manual sekarang saya kasih lihat manualnya seperti apa manualnya saya masuk ke folder etc.snort.rules ls ini dia rules-rulesnya ini kalau kita lihat ada yang rulesnya ada tulisannya community community-community ada yang gak ada community-nya yang community itu dari oink master yang tidak ada community-nya yang dari snort-nya langsung dan kita bisa baca ini rules tentang apa ada yang rules tentang DOS denial of service ada yang exploit ada yang FTP ada yang IMAP ada yang bisa kebaca lah ada yang porn wah ini menarik yang porn tapi itu rules buat ngeblokir porn judi ada gak judi sekarang harusnya ada rules namanya gacor sama slot disini maka gak ada ya ada judi gak ya disini gak ada nih belum masuk nih kayaknya kita perlu bikin rules judi disini oke sekarang kita lihat rulesnya misalnya community saya sembarangan aja nih sebenarnya web dos rules oke eh kosong keren ada isinya web meals nih oke rulesnya kayak gini ini perhatiin ada class type disini ini manual kita masukin loh ini class type-nya ini ada class type lagi ini manual kita masukin terus ada class type lagi ini manual kita masukin jadi tadi yang classification-nya dimasukin secara manual disini nah ini ini database kalau kita lihat banget database-nya berbentuknya text ASCII jadi di edit pakai text editor sih sebenarnya kita masukinnya manual masuk makhluk ini gitu ya nah saya akan coba jelasin pelan-pelan gimana caranya bikin makhluk ini udah gitu kita coba serang dan kita coba lihat bereaksi gak dia sama yang serangannya kita oke eh yang perlu dikasih lihat disini adalah lokal lokal abis mana nih lokal di ini dia lokal rules yang penting itu jadi kalau kita mau ngedit bikin rule sendiri kita bisa bikin namanya lokal.rules buat belajar kita bisa bikin disitu coba kita lihat lokal rules masih kosong gak ada apa-apanya oke kalau gitu saya perlu ngeliatin di tempat lain nah ini tempat lain oke ini kan kecampur banget ya rules-rulesnya kecampur sebetulnya satu rules tuh cuma segini doang ini satu rules ini satu rules ini satu rules ini satu rules jadi sebenarnya rules-nya cuman satu dua line lah tapi ini sebenarnya satu line sih cuman karena font-nya digedein jadi kayak dua line sebenarnya satu line satu line aja satu rules-nya itu satu line oke sekarang yang pengen saya kasih lihat apa ya arsitektur dari rules arsitektur kekerenan istilahnya apa ya format lah rules-nya yang rules benernya cuman yang ini nih rules benernya nih rules benernya itu sama ini biasanya nih tuh jadi rules-nya cuman yang ini sih sebenarnya ini sama content ya sekarang saya bacain pelan-pelan ya dia rules ini akan ngasih alert jadi ada ada dua tipe sebenarnya yang satu alert satu lock satu nyatet satu alert dan ini sesudah kata-kata alert atau lock disini ada protokol yang dipakai dia pakainya ICMP oke yang ini makainya UDP yang ini makainya TCP jadi ada tiga protokol besar kan di di transport ada UDP TCP ICMP jadi ada tiga protokol besar tergantung ini trafficnya makain protokol yang mana diatur IP-nya IP sumbernya kita bisa definisikan dia disebutnya external net kalau saya kalau saya lagi ngaco saya ganti external net dengan kata any jadi semua semua IP address sah disitu terus disini saya kasih lagi jadi ini IP source ini port source jadi ada IP ada port ini IP source ini port source ditujukan pada destination IP destination sama port destination jadi cuma gitu aja sih tipenya apa alert atau lock protokolnya apa IP IP sama port source terus IP sama port destination panahnya boleh ke kanan boleh ke kiri boleh dua arah kalau dua arah panahnya jadi tajam kiri kanannya itu dua arah yang ini ke kanan ya dari external ke home nah udah gitu yang kita lihat ininya doang konten isinya apa kalau ada satu dua tiga dia bahaya alert soalnya itu nah dia kasih referensi referensinya ke sini nih referensi kalau kita lagi bikin sendiri gak usah ada referensi juga gak apa-apa sih udah gitu kalau yang ini adalah apa waktu kita ngasih alert ini keluar nih di dos tfn probe gitu ini ngasih tau waktu ngasih alertnya ini adalah kode dalam bahasa manusia serangan apa sih itu nah ini kodenya disini nih kodenya tapi konten dalam serangan itu ada kata-kata satu dua tiga empat gitu yang jadi masalah kalau ada paket lewat dengan payload satu dua tiga empat nah seru tuh bisa di kira sebagai rules di dos ini ini ada lagi yang kontennya aaa berapa binggi jadi ini ada lagi ada kontennya login apa ini bisa dilihat tidak di semuanya ini kontennya gurf ada kill me nah tapi konten ini yang bikin masalah banget sebenarnya konten ini karena eee kita harus bisa si ids intrusion detection system harus bisa mendeteksi ini eee paketnya isinya apa artinya dia harus bisa menyadap paket yang lewat beres ya ini kira-kira kayak gitu oke sekarang kita akan coba oh satu lagi lupa oke disini ada sID nih ada sID sID ini 205 237 238 ada 243 244 kelihatan agak ngurut ya 235 236 nya hilang 237 238 243 244 dan seterusnya jadi kalau yang nomornya kecil itu nomor buatan dari eee si snort nya sama temen-temennya kalau kita yang bikin sendiri biasanya nomornya di atas 1 juta jadi 100001 nah itu kita nanti kita bikin rusak kedua 100002 gitu jadi 100001 100002 dan seterusnya jadi ini adalah kesepakatan diantara kita semua bahwa nomor ID yang kita pakai harus gede yang user buat kalau mereka buat kecil kira-kira kayak gitu nah udah beres dan ini rules nya bisa kita edit sih oke sekarang saya akan kasih lihat eee far log snort ini lognya snort nya wah ini keliatan udah binary kayak gini ya oke sekarang saya akan coba ngasih lihat gimana caranya kita eee ngedit dan temen-temennya lah oke supaya enak saya kill dulu snort nya kill all snort masih ada gak ush gak ada oke snort nya udah hilang kita cek snort nya bisa jalan gak ini mince buat ngecek oke ini jalan jadi kalau jalan dia akan ngeluarin hasil sadapannya dia ini sadapannya dia sih ini paket yang dia sadap eee tampilan ini kira-kira dari tcp-dump jadi bukan dari wireshack ya ini tcp-dump tampilannya kayak gini kita bisa ngeliat ini ada paket apa lewat tadi waktu tadi pagi saya ngasih lihat dalam bentuk wireshack nya lebih agak lebih manusiawi dikit lah daripada yang ini yang ini lebih parah tidak manusiawinya tapi yang ini yang dipakai sama snort kayak gini ya saya eee putusin ctrl-c ini udah putus jadi baru berapa detik saya bisa dapetin 24.000 paket lah kira-kira kayak gitu oke sekarang kita kalau mau ngejalanin buat apa eee buat belajar kita saya akan masuk ke sini mana dia nah ini dia mencoba menulis rules untuk pemula oke jadi kita bisa belajar nulis rules disini baca-baca eee kalau mau jalanin buat belajar saya biasanya ngejalaninnya kayak gini nih jadi snort konfigurasinya minus c konfigurasinya etc snort.conf file lognya ditaruh di file log snort gitu ya terus kalau tanpa k asci ini kalau tidak tambah ini nanti filenya jadi file binary gak bisa dibaca supaya bisa dibaca saya tambahin minus k asci bisa dibaca udah gitu si snortnya saya bikin jadi demon jadi setan jalan di belakang layar jadi kalau mau jalanin kira-kira kayak gini caranya oke saya akan coba jalanin tapi saya delete dulu tadi coba bentar eh sorry snort oke snortnya udah hilang saya psax ini gak ada snort apa-apa di bagian bawah tolong lihat gak ada snortnya yang ada apache yang ada apache doang ini apache ini apache ini apache web servernya hidup oke clear layar sekarang saya jalanin makhluknya ya saya jalanin oke jalan psax kelihatan snortnya udah jalan di bagian bawah sini oke snort udah jalan clear nah ini langsung kelihatan dia deteksi macam-macam coba kita more alert ada alat apa disini kelihatan ini salah deteksi sih sebenarnya kalau mau terserang aja time user prefer oke ini ngapain dia ke 159 124 142 ya gak tau juga nih lagi ngapain ini kayaknya ke microsoft gak tau oke kira-kira ada ini ini IP ini IP saya soalnya IP laptop gue dia deteksi ini ngapain laptopnya oh no kenapa keluar kayaknya gara-gara webnya ada yang dibuka atau ini kan lagi banyak aplikasi yang kebuka ya jadi ini parah banget sih kondisinya jadi kita bisa deteksi kayak gini alatnya bisa kelihatan seperti itu terus IP yang bejatnya bisa kelihatan disini oke more udp 4 ini ini kelihatan kalau ada tau UPNP UPNP adalah universal plug and play service ini biasanya dipakai buat supaya kalau saya punya lagu di komputer saya ada gadget atau apa yang lain bisa langsung dengerin lagu tadi teknik ini dipakai di Garuda misalnya di pesawat terbang Garuda di Batik Air yang ada TV-nya itu dan kita bisa milih film apa segala macam itu dia makanya UPNP sih jadi di Garuda ada jaringan di dalamnya sih sebenarnya saya bisa agak tahu seperti ini soalnya waktu itu saya sempat duduk di lagi duduk Toto si siapa krunya ngerebut peralatan yang buat dibuting ribut keluar di layar butingannya seperti apa Linux banget dan jalanin UPNP oh oke jadi tahu dia makanya UPNP rupanya jadi ini dipakai buat ini ya sharing lagu segala macam dan ini dia nge-broadcast ke IP ini ya multi-cast segala macam dia broadcastnya ke IP jadi kalau baca kayak gini ya antara tahu sama ya sering kalau sering bergaul dia bisa tahu lah kira-kira ini makhluk apa kira-kira kayak gitu ya oke tapi kira-kira kita udah tahu tapi ini ribut ribut banget ini sebenarnya jaringannya terlalu ribut buat belajar agak susah paling enak kalau saya isolasi di GNS3 sih sebenarnya cuman yaudahlah kita coba belajar coba kita lihat dengan kondisi seperti ini ya saya biasanya kalau mau ini tail watch minus N misalnya 3 tail far lock snort alert nah saya bacain dulu nih watch watch itu untuk monitoring jadi ini kalau yang normalnya kita jalanin di sim dan sebagainya ya nah ini watch N-3 itu watch setiap 3 detik saya pengen lihat ujung dari far lock ujung filenya far lock snort alert nah ini apa yang kelihatan disini nah ini paling enak kalau mainan kayak gini ini kalau kita bisa bikin dua ini sih kita bikin dua apa sih dua terminal gitu ada terminal yang nyerang ada yang ini oke ini kondisinya server dia monitor apa nah sekarang kita coba saya bikin terminal ops saya detach bisa gak detach terminal oke saya gedein kok gedein berarti yang itu yang enak enak yang ini digedein oke ini tolong dilihat yang sebelah kirinya dia jalan terus dan ini kalau realnya kita pakai wazoo atau apa yang tadi ya oke yang ini sih saya ngeliatnya bener-bener command line-nya yang dilihat kacau yang ini saya jadi super user dulu biar enak clear layar endmap minus v minus a 192 98 0 209 209 adalah si apa sih si server kita akan scan servernya nanti harusnya keluar alert-alert dari scan ini nah ini lagi ngecan masih belum keluar dia lagi meng-compare sebenarnya dibutuh waktu buat compare antara apa paket yang masuk sama database-nya tapi oh ini kelihatan ini naik ini berubah ini kelihatan MS SQL ini kelihatan ada UDP scan ini kelihatan ini scan-nya kelihatan sih sebenarnya oke jadi lumayan agak kelihatan yang terjadi cuman dia kelihatannya terutama disini MS SQL oke ini udah selesai scan-nya udah selesai Christmas tree-nya gak keluar emang coba oh ini ada jadi ada scan-nya nanti keluarnya kayak gini lah kira-kira ada scan and map Christmas tree apa segala macam mulai keluar ya coba kita lihat lagi next X mas eh salah X mas pakai S oke nah deh coba sekarang kita akan bikin ini ya bikin alert kalau ada orang telnet ke dalamnya nah ini ada contohnya sih sebenarnya tadi rules-nya isinya action protocol address port source direction address port destination oke sekarang saya akan bikin yang paling sederhana adalah telnet telnet adalah orang masuk ke IP mesin portnya 23 message-nya itu ada ada yang telnet ke mesin ini nomornya tadi 1 juta 1 oke saya akan masukin yang ini tapi kita tahu IP kita bukan 192.9.8.0.100 tapi 192.9.8.0.209 portnya 23 jadi saya akan bikin gini aja CD rus rus etc snort rus local local rus nah kita masukin disini paste mana nih mouse saya ada dimana oke nah supaya jadi bener ini salah saya bikin saya bikin gampang aja ya ini saya bikin jadi any aja nih any jadi mau IP berapapun pokoknya portnya 23 ada yang masuk ke mesin lah kira-kira kayak gitu nah supaya ini saya kill dulu snort kill all snort snortnya udah mati sekarang saya harus masuk farlock snort oke ini masih jorok dalam locknya saya buang dulu jadi bersih locknya gak ada lagi sekarang saya mana tadi nih kita lihat ke atas ini akan kita jalanin lagi jadi snort konfigurasi etc snort snort.conf locknya ada di farlock snort semua locknya ditulis dalam bentuk asci text supaya bisa dibaca terus minus d dimen di belakang layar jalannya copy saya akan masukin disini terus saya akan watch ini dia oke watch coba sekarang mana yang ini ya nah sini clear layar saya telnet 192 168 0 209 enter harusnya keluar sebelah kiri ada telnet ada yang telnet apa nah itu ada yang telnet ke mesin tuh 123456 oke terus clear layar sudo sudo su tuh ada yang telnet ke mesin ngamuk dia ngasih tau ada yang telnet ke mesin ini gitu jadi tapi dia butuh waktu antara kita enter sampai keluar kata-kata itu butuh waktu karena dia membandingkan antara traffic paket yang lewat paket yang lewat sama database nya dia jadi butuh waktu apalagi tadi telnet itu saya masukin ke local.rules id nya adalah 1 juta 1 gitu ya nanti kalau tambahin rule lagi ya 1 juta 2 jadi kira-kira kayak gini bentuknya buat tambahin cuman kalau kita lihat ini ya ini hanya bisa jalan kalau kita sadap kalau gak disadap gak bisa yang jadi masalah sadap-penyadap ini hanya bisa dipakai kalau apa sih namanya kalau tidak dienkripsi kondisinya banyak traffic dienkripsi makanya kita harus main di machine learning nah jadi itu masih penelitian yang terbuka banget sih sebenarnya cuman PR nya lumayan kebetulan saya lagi bimbing S3 Pak Agus Teddy dosen di politeknik Bengkalis di Sumatera beliau lagi nyelesaian S3 di mana sih di Malaysia ya saya diminta jadi co-supervisor lah jadi kita mainannya kayak gituan jadi ya agak tau-tauan lah kayak gituan jadinya gitu ya jadi dan jadi itu jadi topik-topik S2 S3 sih keren banget sih gitu oke saya tutup dulu urusan IDS sekarang kita pindah ke pertahanan enkripsi segala macem contoh yang realnya yang tadi pagi saya jelasin bagaimana si customer eh nasabahnya BCA itu di-hack kira-kira kayak gitu ya kan tadi pagi kalau ingat nasabah BCA di-hack karena gak bisa autentikasi ini siapa yang ngehacknya gitu ya paling gampang kalau mau jelasin itu paling gampang sih pakai email seperti ini oke saya akan pakai email kayak gini oke saya bentar saya akan oke wah ini kominfo minta cyber security awareness tanggal 22 mati dah jam 1 lagi ya jam 1 ya wish oke eh saya cek dulu apakah di honor at indo.net.id sudah saya setting buat key-nya kita akan coba lihat di account setting end-to-end encryption nah ini ada key wah expired oke key-nya expired karena ini key-nya saya bikin buat eksperimen aja jadi dia expired saya akan ubah tanggal expired-nya dalam 1 bulan oke oke sekarang key-nya bisa dipakai lagi jadi ini memang key yang buat ini ya main-main doang mainan doang kagak beres lah key buat mainan kalau saya komunikasi beneran pakai key yang lain biasanya yang security ini yang main key benerannya oke sekarang saya sudah key-nya sudah expired-nya 1 bulan lagi jadi kita bisa ngasih lihat nah sekarang saya akan kirim mail tanpa di encryption dulu ini mail ini tidak gitu ya cancel mana cancel mouse gue mana sih larinya kemana si mouse gue ini kok gak kelihatan sih mouse-nya oh ini dia kecil banget nah dia cancel oke oke jadi mail ini tidak di encryption bisa digedein gak mail ini tidak di encryption oke kita coba lihat dengan kondisi tidak di encryption kita bisa baca email yang masuk gak headernya segala macam kelihatan gak kebaca gak jadi saya akan send dari ono ke ono tanpa encryption sekali kita send kalau tidak di encryption berarti hacker bisa baca ini kelihatan mailnya langsung masuk mail ini tidak di encryption saya klik disini ada tulisan mail ini tidak di encryption nah sekarang saya akan coba klik dua kali biar lebih seru nah yang perlu dilihat disini adalah ini more view source kita lihat source ini adalah source email oke ini source email ini waktu ngirim email dia akan ngirim receive by apa dan seterusnya sampai dia terima di sebelah sana nah kita bisa baca ini mailnya sebenarnya bentuknya kayak gini kalau dalam bentuk HTML bisa pakai yang ini di bawah jadi kalau klien kita mendukung HTML dia akan baca yang bawah kalau enggak tetap kebaca karena kita bisa baca yang ini mail ini tidak di enkripsi selesai kebaca oke mailnya kebaca sekarang kita akan kasih lihat mail yang di enkripsi saya akan bikin ono add indo .net.id oke mail ini di enkripsi oke di gedein oke gedein caranya nge-enkripsi enggak susah ini cuma kita klik ini aja encrypt ini di klik aja tadi kan ada slash merah di situ encrypt kalau kita mau ngecek apa yang terjadi setelah di encrypt disini ada tulisannya encrypt subject di encrypt tangan digital dilakukan gitu ya nah ini kalau saya buka deck ininya dilepasin lagi gak jadi di encrypt kalau kita lihat disini hilang semuanya ini encrypt ilang subject ini semua hilang ini saya encrypt klik gini oke sekarang saya akan kirim mailnya ini sending email dengan kondisi diencrypt diencrypt nah ini perhatikan kalau diencrypt subjectnya kosong loh titik 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 gak bisa dibaca lagi yang bisa baca hanya yang dituju aja gitu ya jadi hanya yang orang yang dituju yang punya public key private key dan itu yang bisa membuka karena saya ngirim ke ono ngirim ke ono ya ono punya public key sama private key juga bisa kita buka dan kebetulan sudah saya bikin tidak expired satu bulan lagi expirednya kalau kita klik disini kita bisa baca tadinya nah ini kalau sudah di klik ini langsung kebuka mail ini dienkripsi yang tadinya tidak dienkripsi sekarang mail ini dienkripsi dan kita bisa baca nah cuma ada tambahan disini ini sebelah kanan ada tambahan ada open PGP ada kunci warnanya hijau oke jadi hijau artinya oke jadi disini ada tulisan good digital signature kita bisa view yang tanda tangan siapa view signer yang tanda tangan siapa kita baca yang tanda tangan adalah ono we purbo expirednya kapan bisa kelihatan oke dikreat kapan expired kapan bisa kelihatan semua dikreatnya tanggal 11 bulan 5 eh sekarang tanggal berapa sih oh oh create key nya create key nya oke bisa kelihatan disininya oke sekarang ini aman ya eh sorry advance message nya juga diencrypt kita bisa lihat juga yang key nya siapa yang bikin segala macam bisa kelihatan disini oke jadi baik penanda tangan sama message nya juga kelihatan dua-duanya disini oke dah ini yang diencrypt bagaimana kalau eh sorry message sebenarnya kayak gimana kita harus lihat dulu nih view source ini kita lihat saya gedein ini mirip sama yang tadi kita mulai ke bawah nah ini kalau diencrypt eh sorry susah banget sih ini dia ini dia ini ya kalau diencrypt ada tulisan kayak gini begin pgp message perhatiin disini kata-katanya message udah sampai bawah udah titik end pgp message jadi ada pgp begin pgp message end pgp message tapi ini message jadi seluruh message nya walaupun message nya pendek sebenarnya panjang yang dia kirim karena diencrypt jadi panjang kira-kira kayak gitu dan ini kalau disadap gak bisa ya orang tetap bisa dapet sih message nya tapi gak bisa dibuka ini orang bingung ini apa isinya saya juga gak tau isinya apaan jadi orang gak bisa baca itu poin yang gedenya kalau diencrypt jadi walaupun ini juga terjadi di web yang kita kirim dan sebagainya juga bentuknya kayak ini cuman kalau di web biasanya binary udah kalau ini kan ASCII kalau di web jadi binary lebih horror cara ngebukanya oke wuts salah pencet oke nah ini udah diencrypt kalau kita bikin yang lain lagi nah ini keono ini ini dikasih tanda tangan digital tapi tidak di enkripsi oke jadi ada kasih tanda tangan digital tapi gak diencrypt ini saya gedein dulu ya ini ya dikasih tanda tangan digital tapi tidak diencrypt caranya gimana kalau saya klik encrypt semua dihajar encrypt juga tanda tangan juga kalau ini cuman disini doang sih pakai open pgp saya tanda tangan digital klik kalau kita lihat ininya doang diaktifin encrypt nya enggak konsekuensinya subjectnya gak diencrypt textnya gak diencrypt hanya ada tanda tangan digital bentuk messagenya seperti ini saya kirim ya saya kirim oke ini dikasih tanda tangan digital tapi tidak diencrypt konsekuensinya subjectnya bisa kita baca oke textnya juga bisa kita baca sih ini text bisa kita baca langsung tapi sini ada tambahan cuman ini doang good digital signature siapa yang tanda tangan kebaca message is not encrypted nah ini yang penting jadi kalau kita main tanda tangan digital tanda tangan digital akan ditempel ke text dan tanda tangan digital nanti yang akan ngasih tau ini yang tanda tangan siapa sih textnya yang bener yang mana misalnya kita tanda tangan digital ditempelin ke text terus textnya saya ubah satu huruf gitu ya langsung si tanda tangan digital tau ini textnya gak sama-sama yang asli loh gitu jadi dirubah satu huruf dirubah satu angka tanda tangan digital akan mendeteksi bahwa textnya tidak original itu bagusnya tanda tangan digital tapi text bisa dibaca langsung textnya bisa dibaca tapi dengan tanda tangan digital dia tau bahwa text ini masalah gitu bentuknya apa di dalamnya kalau kita lihat disini view source kita lihat ini saya masuk ke dalam ya oke coba masuk ke dalam lagi ini ini kalau ingat tadi waktu dienkripsi ada PGP begin PGP message kalau yang ini bikin PGP public key block terus sampai sini public key block terus digital signature gitu nah si message nya sendiri ada disini gak kebaca kan message nya itu yang ini nih dia bilang sih tidak dienkrip ya emang gak dienkrip sih sebenarnya dia cuman dikasih base 64 aja oke coba kita cek base 64 itu apa sorry segini sorry klik kanan copy kita decode ya base 64 decode kita decode base 64 ini ada website nya bisa encode decode ini saya paste disini paste saya decode ini keluar langsung saya gedein ini keluar dikasih tanda nya dan tidak dienkripsi jadi walaupun tidak dienkripsi cuman dibikin agak susah lah buat hacker buat baca kira-kira kayak gitu bikin susah dia rubah pakai base 64 tapi kan ditulis sama dia ya jadi beko aja ya gapapa lah namanya juga usaha jadi ditulis disininya ditulis nih base 64 nya ditulis konten transfer encoding base 64 ini kontennya yaudah kita kaya paste ini dapat sih sebenarnya oke saya tadi lupa ngasih lihat yang ini ya yang tarah tangan digital ya coba kita lihat ini ya dikasih oh yang dienkripsi udah ya jadi kita bisa lihat tanda tangan digitalnya disini tadi ya oke kalau kita lihat view source ingetin aja disini bahwa tanda tangan digitalnya bisa kita lihat dibawah jadi ada public key ada digital signature ini signature dua meres ya jadi public key ada digital signature dua-duanya dikirim dan bentuknya setidak manusiawi seperti ini nah ini tanda tangan digital bermasalah bukan bermasalah ya konsep tanda tangan digital yang seperti ini seringkali kita kacau sedikit sih karena kita harus menerangin ke orang awam gitu kalau orang awam dikasih lihat kayak gini kan langsung lari semua nih dikasih lihat gini tanda tangan digital bentuknya kayak gini ya oh lari semua nih urusannya jadi waktu menerangkan ke orang awam akhirnya kita merubah bahasanya kita gitu ya dan ini kejadian kemarin sih parah seru ternyata jadi orang gak tau yang namanya tanda tangan digital itu seperti apa dan prosesnya seperti apa gak tau dan akibatnya lumayan fatal contoh saya kasih lihat yang ini aja dah ini kejadian banget waktu itu saya diminta sama Bu Ika Kepala Dinas Komifo Jabar lah Bu Ika terus pakai zoom sih pakai zoom Dinas Komifo Jabar ngomong di depan ASN Dinas Komifo Jawa Barat lah ini saya buka ya ini ada satu file di chat oke jadi misalnya kita punya file seperti ini bisa digediin kayak view zoom oke misalnya kita punya surat seperti ini oke ini waktu zoom di Dinas Komifo Jawa Barat ya kita punya bikin surat seperti ini udah gitu saya tanya ini saya kasih tanda tangan saya disini ya saya tempelin apa tanda tangan saya disini pakai zoom ini lagi pakai zoom terus saya nanya di zoom kira-kira surat saya ini sah atau tidak sah gitu ya dengan surat seperti ini saya tempelin tanda tangan saya kirim apakah surat saya sah atau tidak sah sebagian besar ASN peserta acara itu bilangnya sah jadi banyak orang tidak tahu yang namanya tanda tangan digital itu apa orang masih berpikir tanda tangan di scan itu tanda tangan digital gitu saya juga beberapa kali dapat undangan kan dari Pemprov Pemkot mana gitu ya isinya tanda tangan di scan atau kadang-kadang suratnya di scan suratnya di tanda tangan basah udah di scan gitu itu mereka anggap sah padahal kalau secara elektronik itu gak sah sih sebenarnya gitu ceritanya jadi waktu sebelum acara itu sebelum saya ngomong temen dari BSSN ngomong badan si bersani negara ngomong jadi temen BSSN ngomong kira-kira gini temen-temen surat yang di tanda tangan digital ada QR code-nya kira-kira gitu cara ngomongnya dia padahal kita tahu tadi yang namanya tanda tangan digital bukan QR code kan sebenarnya tapi QR code itu bikin link kemana gitu langsung dapat nanti bisa ngecek tanda tangan digitalnya nah setelah dia ngomong ini ada QR code-nya terus saya bilang gini lagi nih ini saya bikin suratnya dengan QR code seperti ini oke tadi temen BSSN bilang ada QR code-nya oke jadi surat yang sama saya kasih QR code dong disini pertanyaannya surat saya sah atau enggak sah semuanya akan bilang sah padahal waktu ngeranginnya saya gini caranya oke kita buka google ini ada QR code gua kolipasa ke surat ini bener apa salah jadi harusnya salah kan enggak boleh QR code sembarangan QR code-nya juga khusus kan harus yang nge-link ke tanda tangan digitalnya kita tadi gitu jadi masalah-masalah seperti ini banyak yang enggak tahu yang lebih fatal lagi adalah apa ya menantu menantu saya punya menantu sih akhirnya menantu gua lagi hamil dia dia kerjanya di DPRD DKI dia ASN kerja di DPRD DKI suatu hari datanglah dia ke saya apa ini ada suratnya bentuknya kayak gini nih suratnya udah elektronik sih suratnya elektronik ada tulisannya gini tulisannya surat ini tidak perlu di tanda tangan karena sudah di tanda tangan digital gitu jadi ada kata-kata gitu ya ini enggak usah pakai tanda tangan karena udah ada tanda tangan digitalnya terus gua nanya terus mana QR Code segala macam yang enggak ada cuma gitu doang mampus jadi kita kondisi parah dan fatal banget karena surat-surat itu jadi bermasalah kalau sampai ada kejadian sesuatu surat itu tidak bisa kita ajukan sebagai barang bukti di pengadilan itu masalah banget gitu jadi hati-hati aja dengan tanda tangan digital karena enggak boleh sembarangan sih sebenarnya gitu ya sekarang kita ini udah urusannya udah beres ya tanda tangan dan kalau kondisi realnya sekarang kan beberapa yang udah siap kementerian lembaga Pemkot Pemkap Pemprov yang siap biasanya mereka punya aplikasi yang ngomong sama apa tanda tangan apa Certificate Authority BSRE apa namanya BS apa yang punya BSSN lah atau bisa juga ke ini ya ke Kominfo tapi pusatnya di BSSN lah kira-kira gitu ya nah sekarang kita akan coba lihat konsepnya udah gitu kita akan coba praktekkan juga nah buat ngerti konsepnya saya akan coba lihat ini file-file file-file bisa diambil online jadi kalau Anda mau pustaka jadi Anda ini masuk yang bahasa Inggris lagi oke eh kenapa bahasa Inggris ya ntar Inggrisnya dibuang aja ya copy saya pasti di chat lah alamatnya tapi kira-kira alamatnya adalah lms onocenter.or.id slash pustaka slash docs slash sek seknya security ya saya masuk ke parent directory nah disini ada file yang ini nih migrasi ke e-commerce dibuat bulan 5 tahun 2000 jadi sekitar 24 tahun yang lalu file ini dibuat file ini saya ini 24 tahun lalu dan ini yang dipakai sama teman-teman buat bikin dasarnya undang-undang ITE jadi file-nya PPT mana tadi ini dia ini migrasi kelihatan ini pakai powerpoint zaman dulu template-nya template powerpoint zaman dulu banget tapi ini yang jadi dasarnya dari undang-undang ITE UU ITE oke ini tahun 2016 eh 2008 jadi aslinya 2008 tapi kita mulai ngomonginnya tahun 2000 jadi 8 tahun kemudian baru jadi undang-undang benernya udah gitu direvisi tahun 2016 tapi dasarnya adalah file yang ini untuk transaksi elektroniknya bukan informasi elektronik jadi itu ada dua kelompok besar yang satu kelompok teman-teman dari UNPAT yang ngomongin soal informasi elektronik terus ada teman-teman dari UI yang ngomongin transaksi elektronik jadi file-nya yang ini eh sorry salah salah pencet yang ini dia oke khusus buat urusan ini ini kalau dibaca yang ini ada urusan elektronik data interchange sekarang gak dipakai sekarang kita langsung makanya SSH segala macem aja ini dia ini dia public infrastructure ini diambil dari slide-nya dari Pak Arianto Mukti Wibowo almarhum sudah meninggal kalau mau tahu orangnya ini dia Arianto Mukti Wibowo nih ini orangnya bukan yang ini bukan yang ini bukan yang ini tapi yang ini orangnya eh Nissan-nya ada gak biasanya keluar Nissan-nya juga UI gak keluar udah berubah ya pokoknya ini orangnya yang ini orangnya enak enerjik muda meninggalnya masih muda banget ini kenapa Samik ada disini ya ini tiba-tiba ada Samik disini Rahmat M Samik Ibrahim yaudah tapi beliau ini yang yang jadi otaknya dari transaksi elektroniknya itu Arianto ini Mukti Wibowo beliau jadi otaknya kemudian dia pesen saya saya gak tahu waktu itu bahwa itu pesen dia terakhir sih sebenarnya jadi sebelum meninggalnya dia pesen ke saya cuman simple aja no ilmu gua tolong disebarin gitu aja sih nah saya gak tahu kalau itu detik-detik terakhirnya dia buset yaudah karena pesen amanah yaudah saya tetap pakai ini masih apa adanya dari Pak Arianto ini apa adanya kita bisa lihat di browser ini punya Microsoft Microsoft apa ya ini lupa saya jaman dulu lah ini ada security zone ada internet zone nanti disini juga di communicator nescape ini ada certificate your certificate people certificate website signer dua-duanya udah gak ada ini makhluk ini sama ini udah gak ada sekarang kalau kita pakai chrome kita bisa lihat disini kita bisa lihat disetting terus kita bisa masuk ke privacy security di bagian bawah harusnya ada disini security browser eh benar gak security browsing nah disini ada manage certificate ada manage security keys coba kalau masuk ke sini oh ini mah cuma buat yang ini ya oke seono lagi iseng kita manage certificate ada your certificate ada server certificate ada authority certificate segala macam oke kita bisa masukin nah kalau di jaman dulunya yang kayak itu tadi nah it's oh ini masih kali linux masih nyala nih harus matiin dulu bentar ya soalnya saya suka lupa shutdown dulu kali linuxnya eh sorry oke biarin dia mati sekarang saya masuk lagi ke sini ini ini shutdown juga lah oke soalnya kalau gak di shutdown dia bisa abort nanti bisa crash aduh pening kepala kalau udah crash gue harus nginstal ulang males nah jadi kita lihat menu ini dari dulu udah ada your people website signer signer tuh authority kalau tadi ya oke your tuh kita terus people orang lain tapi sama-sama people jadi sekarang cuma satu aja people aja kita juga jadi people kira-kira kayak gitu oke sekarang kita lanjut isu di keamanan kira-kira gini privacy authentication integrity sama non-repudiation privacy tuh kira-kira eh teknologi atau sistem harus menjamin bahwa yang bisa baca cuman eh yang dituju sama yang mengirim aja jadi gak bisa orang lain gak ada yang bisa itu yang seringkali disebut end-to-end encryption itu ya dia ngatur privacy autentikasi adalah kita saling bisa ngecek ini yang ngirim ono bener atau ono bohong yang saya tuju Pak Jokowi bener atau bukan gitu saling saling autentikasi tapi autentikasi saling dua arah biasanya yang benernya dua arah contohnya yang sekarang satu arah tuh HTTPS HTTPS kita bisa mengautentikasi server tapi server tidak bisa mengautentikasi kita sebagai user jadi autentikasinya setengah setengah autentikasi kalau kita mainan end-to-end encryption dua-duanya saling autentikasi user sama user yang satu lagi saling autentikasi dan selain itu gak ada yang bisa monitoring apa yang kita obrolin integrity itu buat ngatur bahwa memastikan bahwa data yang dikirim akan nyampe seperti itu jadi kalau misalnya datanya berubah satu huruf langsung ketahuan itu integrity kalau non-repudiation ini jarang banget dibahas sampai hari ini jarang banget yang ngebahas non-repudiation non-repudiation itu adalah makhluk ini harus bisa jadi barang bukti di pengadilan nah ini seru nih urusannya karena kita tahu makhluk yang kita hadapin adalah makhluk elektronik file elektronik digital dan kita tahu namanya digital gampang banget gampang sekali diubah kalau sesuatu yang bisa diubah gak bisa jadi barang bukti di pengadilan kalau non-repudiation adalah barang bukti yang tidak bisa disangkal di pengadilan jadi kalau kita ajukan barang bukti itu orang gak bisa nyangkal oke itu punyanya ono ini ono yang tanda tangan gak bisa disangkal lagi tapi kalau dia elektronik dan bisa di edit itu jadi masalah gitu ya nah kalau hari ini kita mainan makhluk-makhluk kayak gini kalau kita baca di google pasti jadi ini CIA security jadi lebih confidentiality integrity sama availability jadi kira-kira kayak gini yang konsep yang diajukan sekarang lebih ke arah sini CIA triad confidentiality benar integrity benar confidentiality kan lebih ke privacy integritynya masih sama tapi availabilitynya jadi ajaib gitu gak nyambung sih sama konsep yang lamanya kira-kira kayak gitu kalau saya gak gitu suka sama CIA jujur saya lebih suka sama yang konsep yang dari si Pak Arianto tadi gitu ya nah jadi kalau anda baca-baca yang sekarang pasti ngomongnya ke arah CIA semua kira-kira gitu yang dulunya kayak gini dan nanti kalau kita lihat penjelasannya confidentiality itu kerahasiaan atau privacy integrity itu buat memastikan bahwa datanya gak ada yang berubah terus autentikasi kita bisa sekali ngecek ini siapa kalau ini contohnya Gus Dur karena waktu itu presidennya Gus Dur gitu nah selagi adalah non-repudiation pembuktian yang tidak bisa disangkal gitu ini seru banget nah kisahnya kira-kira gini kebetulan di tetangga saya ada yang jadi hakim sih suatu hari saya iseng ngobrol saya tanyain sama hakim itu ya eh lu kalau jadi hakim ini orang kalau ngasih barang putih bentuknya gimana langsung dia cerita jadi apalagi itu yang apa yang namanya ini ya eh apa eh pengacara-pengacara kondang lah Hotman Sitompul lah apa segala macam dia cerita tuh itu kalau pengacara kondang ngasih barang putih bejibun banyak banget barang buktinya sampai screenshot screenshot whatsapp segala macam diselipin semuanya banyak banget kita sebagai hakim pusing sebenarnya ngeliat barang putih segitu banyak cuman ini tip dan triknya dia hakim gampang banget nih ini barang bukti bisa berubah kagak ini barang bukti kira-kira meyakinkan apa enggak kalau dia cuma screenshot whatsapp buang langsung dibuang sama dia jadi saya nanya itu kalau screenshotan whatsapp segala macam file apa segala macam diapain ini kita buang orang gak bisa dipakai itu barang buktinya gitu dia bilang buset dah jadi sebetulnya itu masalah besarnya di dunia elektronik karena barang buktinya gak bisa dipakai kecuali kita mengikuti teknologi yang ada di yang diterangkan disini gitu teknologi yang tadi barusan ya ada tantangan digital apa segala macam harus ngikutin itu baru bisa kita pakai kalau tidak ngikutin itu percuma gak bisa dipakai sama hakim dibuang asli dibuang itu yang jadi masalah besar nah yang jadi masalah juga hakimnya gak ngerti teknologi ini sih sebenarnya jadi masalah yang serunya lagi adalah bagaimana sebuah transaksi yang tadinya elektronik udah gitu jadi dibikin supaya jadi kayak tidak elektronik istri saya udah pernah kena kayak gituan dia jadi emailnya dia di print di tanda tangan langsung dijadiin barang bukti kacau dah ceritanya seru dah padahal itu kan barang email elektronik jadi barang bukti terus dibikin di tanda tangan apa segala macam jadi kayak sesuatu yang sah secara dunia nyata gitu kan jadi seru tuh urusannya padahal itu kan email kan bisa di edit sebenarnya nah gitu beres ya sekarang kita masuk ke sini teknologi yang dipakai teknologi yang dipakai ada zaman dulu kala kita pakai kriptografinya simetrik artinya apa kunci buat encrypt dipakai buat decrypt kalau ada message di encrypt messagenya ter encrypt yang tadi yang gak bisa kita baca terkirim nanti di decrypt ini keluar disini yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengirim kunci encrypt decrypt ini jujur sampai hari ini dipakai ini dipakai terus cuman bagaimana caranya kita bisa ngirim kunci tapi aman kira-kira kayak itu itu ya kenapa ini dipakai simetrik kriptografi ini dipakai karena ini adalah teknik kriptografi yang pakai CPU-nya paling kecil prosesornya pemakaiannya kecil jadi kenceng bayangkan kalau kita harus pakai prosesor besar kita punya masalah besar disini karena sekarang alat-alat kayak ini paling blow on gini ya mesin buat ngetap-ngetap itu ngetap e-money apa segala macam di tol itu kan mesinnya kecil-kecil bukan superkomputer kan kalau kita harus pakai yang kriptografi yang dasyat-dasyat kacau semua nih ceritanya jadi kita pakai teknologi ini dipakai banget karena mesin yang dipakainya bisa kecil itu bisa kelas-kelas Arduino apa kayak gitu yang kecil-kecil ya yang lucu-lucu bisa kita pakai jadi ini gitu ya nah pada zaman dulu kala mereka belum sampai situ kisah yang paling seru adalah Enigma disini Enigma Enigma oh salah Enigma YouBoard YouBoard nulisnya gimana sih Board oke Enigma YouBoard kita lagi nah ini dia ini dia oke mesinnya kayak gini Enigma mesinnya seperti ini Enigma jadi caranya adalah ini kelihatan nih apa tentara nazinya Jerman jadi kalau mau ngirim message berita pakai morse mereka ngirim ngirimnya pakai morse cuman morse nya gak langsung dikirim gitu aja berita yang mau dikirim dimasukin ke mesin ini terus mesinnya yang akan menerjemahkan ke berita yang enkripsinya kira-kira kayak itu penerimanya juga akan ini mau tolong diingat bahwa morse itu semua orang bisa baca ya semua orang akan dengerin morse tadi dengan kondisi tekstnya dienkripsi tapi semua orang bisa baca kalau kita punya key nya yaudah kita beres urusannya bisa ketemu nah kemudian ini pada saat kapal jadi kapal selamnya Jerman ini kan bener-bener dahsyat banget ngancurin konvoy dari Amerika ke Inggris ya karena bentengnya Eropa waktu itu tinggal Inggris doang yang lain udah dikuasain Jerman semua seluruh daratan Eropa dikuasain Jerman kecuali Inggris yang belum konsekuasinya Inggris jadi benteng terakhirnya Eropa kalau sampai Inggris jatoh bubar semua satu daratan itu semua dikuasain sama Jerman dunia bisa kacau nih ceritanya akibatnya Amerika mulai mensuplai barang-barang ke Inggris dari Amerika ke Inggris nah suplai barang ini pakai kapal-kapal itu kan kapalnya dihajar sama U-Boat ini nah mereka pusing kepala mereka harus dapetin komunikasinya U-Boat akhirnya ini pada saat si U-Boatnya berhasil dipojokin sama kapal Amerika mereka nyerah akhirnya enikmanya ketangkap satu sejak enikmanya ketangkap ini satu udah mereka udah mulai bisa baca komunikasinya si U-Boat ini mau kemana aja mulai ketahuan mulai U-Boatnya hancur dihajar balik kira-kira kayak gitu tentunya bukan hanya ini ada lagi ilmuwan komputer Alan Turing Turing ini adalah ilmuwan yang berusaha ngejebolin ini juga apa sih enkripsinya itu tadi jadi ini ada orang jadi ada banyak yang berkiprah tapi yang berhasil banget ya waktu kita tangkep alatnya selesai masalah kan beres ketahuan semua komunikasinya nah itu kisah dari symmetric key symmetric key cryptography itu seperti itu akibatnya dikembangin oh ini ngasih lihat aja waktu buat ngejebolnya segini parahnya ini buat ngejebolnya bisa pakai RC4 bisa pakai dash RC4 ini panjangnya masih 128 bit waktu 24 tahun ya 24 tahun yang lalu itu masih 128 bit hari ini panjangnya itu udah berapa 4096 bit kayak gitu ya udah susah ngejebolnya nangis-nangis dulu ngejebolnya jadi tadi waktu saya bikin key itu biasanya sekitar 2000an bit lah panjangnya tapi kalau yang ekstrimnya bisa sampai 4000 bit kira-kira panjangnya 4000 sekian ini aja udah segini tahun jebolnya kalau yang itu susah makanya mereka ngembangin quantum computing buat ngejebolin ginian percuma sih padahal paling gampang dicuri aja keynya oke sekarang kita lihat konsep tanda tangan digital konsep tanda tangan digital kira-kira gini ini ada teks kalau ada sebuah teks dimasukin ke fungsi hash dapat sidik jari dari teks itu oke sidik jari gak panjang cuma 16 byte atau berapa pendek lah sidik jarinya tapi dari sidik ini kalau ada yang dirubah bitnya disini atau karakter yang dirubah disini satu sidiknya berubah konsekuensinya dengan sidik ini kita bisa ngecek teksnya yang mana yang benar kira-kira kayak gitu nah sidik teks ini di-encrypt sama si pengirim pakai private key si pengiring jadi ada dua informasi dalam tanda tangan ini outputnya tanda tangan digital jadi ada dua informasi di tanda tangan digital siapa yang ngirim teksnya yang mana tanda tangan digital ini bisa dilepas dari teksnya sendiri jadi teksnya bisa jalan sendiri tanda tangan digitalnya bisa di-attach aja di bawah teks itu dari situ dia bisa ngecek ini yang tanda tangan siapa teksnya yang mana kalau ada yang berubah dia bisa tahu dari tanda tangan digital itu kira-kira gitu fungsi tanda tangan digital makanya tadi ada bikin PGP signature nah itu makhluknya sebetulnya gitu ya nah sekarang kita lihat lagi sifat tanda tangan digital otentik bisa dijadikan barang bukti di pengadilan hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun kenapa dengan mudah oleh siapapun karena setiap orang bisa dapetin public keynya kalau dia udah punya public keynya dia bisa ngecek ini tanda tangannya siapa yang bikin karena public keynya ada di semua orang gitu jadi tanda tangan digital main public sama private key sih sebenarnya kayak gitu tanda tangan digital jadi ada public key ada private key coba kita lihat lagi konsep yang lain lagi adalah sertifikat digital ini kira-kira KTP lah disini ada ID-nya ada country-nya ada organisasinya ada unit organisasinya ada nama orangnya masa berlaku ada public keynya ditambah disini tanda tangan di tanda tangan sama si certificate authority gitu ya keuntungan sertifikat digital bisa bikin komunikasi tertutup antara dua pihak mengotentikasi saling otentikasi dua-duanya jadi dia bisa otentikasi user bisa otentikasi server kalau sekarang setengah pihak nih HTTPS tuh setengah jadi hanya usernya aja si servernya aja yang diotentikasi si user gak diotentikasi itu yang masalah dengan HTTPS oke kita bisa membuat dan memuliskan tanda tangan digital bisa buat surat izin digital contohnya adalah paspor digital dan bisa dibikin offline verification jadi itu enaknya mainan public key private key segala macam itu enaknya seperti ini cuman kita punya masalah besar nih sekarang sebetulnya secara konsep bagus yang jadi masalah private keynya sebetulnya harus dipegang sama si user langsung gak boleh ada pihak ketiga yang megang nah yang jadi masalah tanda tangan tanda tangan digital yang sekarang dilakukan di apa Pemkot Pemkap di kementerian dan sebagainya private key dari si penanda tangan dipegang sama server itu masalah sih sebenarnya jadi private keynya dipegang sama server memang passwordnya kita yang pegang passwordnya kita yang pegang cuman bayangin aja lu password doang mah bisa di hack ya kalau kita masukin trojan kan kacau passwordnya bisa dapet tuh sebetulnya jadi kita punya masalah sebetulnya hari ini ya orang-orang mulai main kayak ginian bahkan saya kemarin tanda tangan kwitansi terus minta metrae kan metrae nya udah digital juga oke walaupun kemarin sama peruri i metrae.peruri.co.id ini buat paymentnya kagak jalan pening kepala gue gak bisa bayar ya akhirnya pake yang pihak ketiga yang lain yang nempel ke peruri jalan tapi seru lah masalah paling besar saya yang ganjel banget diantara temen-temen adalah private key nya ada di server itu aja sih itu masalah besar konsep oke tapi private key ada di server wah kacau dah ceritanya gitu oke lanjut ini tadi curcol komplain kalau kita lihat bentuk transaksinya jadi kayak gini ini biar enak saya slideshow aja oke ini wuts kita lihat gini oke ini proses yang terjadi pada saat kita ngirim sesuatu dari ujung ke ujung ini dari Alice ke Bob kalau yang normal cuman ini teks kita ketik klik send sampai di Bob dibaca oke teksnya itu yang normal proses yang lain gak terjadi gak dilakukan tapi yaudah kita tidak ada masalah privacy tidak ada masalah autentikasi tidak ada masalah integrity tidak ada non-reput hilang semua lah fitur-fitur itu hilang semua sekarang kalau mau aman dengan fitur itu tadi dan ini yang dipakai untuk mengatasi tadi ya nasabah BCA yang sampai hilang ratusan juta itu ya ini sebenarnya cuman ya gimana ya bayangin ngajarin kayak ginian ke orang finance pening kepala tapi kalau lihat anda lihat tadi proses ininya kan gak susah sih sebenarnya di Thunderbird yang saya pakai kan gak susah sih sebenarnya oke sekarang saya jalanin ini ya jadi kalau mau aman teks yang dikirim dimasukin ke fungsi has kita dapat sidik dari teks atau message digest message digest kalau berubah kita kalau teksnya berubah message digestnya beda pasti message digest diencrypt pakai private key dari si pengirim dapat tanda tangan digital jadi ada dua informasi dari tanda tangan digital siapa yang ngirim teksnya yang mana kalau dua ini berubah tanda tangan digitalnya pasti beda jadi dengan meng-compare tanda tangan digital aja urusan selesai sih sebenarnya oke nah sekarang teks tanda tangan digital sama sertifikat digitalnya si Alice akan dikirim ke ujung sebelah sana perhatikan di dalam sertifikat digital tuh ada public key ya public key nya ada disini bisa dikirim ke sebelah sana ini tiga jalanin satu diencrypt semua perhatikan encrypt nya pakai symmetric key ini yang penting ini waktu Alice nge-encrypt ini cuman message digest yang diencrypt pakai public private key nya cuman message digest doang message digest itu cuman berapa? 16 pendek lah byte nya jadi gak gede-gede banget makanya computing power nya masih oke banget buat nge-encrypt sih sebenarnya nah kalau yang panjang pakainya symmetric key dapat message yang diencrypt ini masalahnya kita harus ngirim symmetric key nya dan gak boleh dilihat sama orang di jalan symmetric key nya harus diencrypt juga symmetric key nya diencrypt pakai public key nya Bob si penerima diencrypt pakai public key dapet digital envelope jadi symmetric key nya juga gak bisa dibaca akhirnya karena diencrypt pakai public key nya si Bob message yang diencrypt sama digital envelope encrypted message sama digital envelope dikirim ke internet gak ada yang bisa baca ini dua-duanya nah ini kalau pakai gmail juga gak masalah kalau udah kayak gini gmailnya gak bisa baca semua orang gak bisa baca termasuk aparat gak bisa baca dan ini yang terjadi di palapa jadi palapa semua message nya diencrypt sampai palapanya pun gak bisa baca jadi misalnya ada orang kalau whatsapp masih bisa ya masih masih bisa ya dalam arti gini ya kalau end to end memang gak bisa dia kalau end to end gak bisa yang bisa baca hanya user sama user aja si whatsapp gak bisa baca tapi kalau group whatsappnya bisa baca hati-hati kalau pak jadi cara kerjanya whatsapp itu kalau group itu kita akan end to end nya ke server end to end ke server nanti message nya dilepas di server server akan ngeliat ini message anggota dari group apa dikirim lagi end to end ke masing-masing anggota group jadi yang ngirimnya server konsekuensinya server jadi bisa lihat apa yang diobrolin sama group itu ini server bisa lihat kalau di palapa groupnya ekstrim banget anak-anak palapa kalau bikin ekstrim banget supaya server gak bisa lihat yang ngirim ke semua anggota group adalah handphone si pengirim jadi bayangkan kalau groupnya ada anggotanya seratus dia akan ngirim ke seratus message seratus message yang akan dikirim dari satu handphone jadi kalau mainan group di palapa berat banget karena server gak bisa baca konsekuensinya adalah kalau nanti ada masalah ada aparat minta barang bukti si palapa gak bisa kasih barang bukti sorry minta maaf kita gak bisa kasih barang bukti dan itu di peraturan Republik Indonesia relatif aman sih sebenarnya gak masalah juga yaudah lanjut ya jadi biar tau konteksnya seperti apa sebenarnya di Republik ini kita punya digital envelope di decrypt pakai karena tadi di encryptnya pakai public key-nya Bob di decrypt pakai public key-nya Bob oke setelah di decrypt digital envelope dapetin symmetry key-nya dapet symmetry key-nya dipakai untuk decrypt dari message yang di encrypt dapet lagi nih message tanda tangan digital sama setrika digitalnya pada titik ini sebenarnya message-nya bisa dibaca nah cuma kita perlu ngecek nih yang ngirim siapa apa message-nya berubah gak di tengah jalan paling gampang mah itu aja message-nya di berubah gak yang ngirim siapa gitu bener kagak caranya digital envelope-nya di decrypt pakai public key-nya Alice yang ada di sertifikat digitalnya Alice decrypt kita dapetnya message digest message dimasukin fungsi hash dapet message digest compare dua message digest harus sama kalau gak sama kita punya masalah jadi kira-kira cuma gitu doang sih sebenarnya jadi dua message digest compare selesai jadi prosesnya segini rumit urusannya buat memastikan CIA tadi ya apa privacy integrity apa segala macam itu buat ini oke ini sampai sini sekarang jam berapa it's it's oke masih ada ini kalau ada pertanyaan silahkan diposting ya si Ono mah orangnya gila kalau gak ada pertanyaan kan aman oke kita lanjut oke sekarang saya akan sebetulnya bisa kita praktekkan di comment line perintah-perintahnya saya kasih lihat dulu ya cuman garing nih kalau di praktekkan garing saya punya waktunya sekitar 15 menitan lagi bisa ngeceknya pakai ini genu piji misalnya salah gpg nah dia sebenarnya sama ya genu piji sama gpg sama aja nah disini ada genu piji mini how to kita bisa praktekkan ini semua dalam bentuk comment line seperti ini kalau mau bikin key kayak gini jadi kita bisa jadi shell di sistem operasi kita lakukan ini semua cuman kalau kita kerjain ini jadi lama nih waktunya saya pengen kasih sesuatu yang lebih bermanfaat poin yang pengen saya kasih lihat disini ini kita bisa lihat saya punya key apa aja siapa aja yang saya punya keynya bisa dilihat cuman dengan comment line ini saya yang saya pengen usulin ini aja satu di bawah mana sih nah ini nah ini dia encrypt sama decrypt jadi dengan comment line ini kita bisa gpg minus e itu encrypt gpg minus d itu decrypt oke minus a ini boleh dipakai boleh enggak kalau kita tambahin a itu dia jadi formatnya jadi asci yang bikin pgp jadi bentuknya text bisa dilihat pakai file text kalau enggak pakai minus a jadi binary sih nah minus r ini adalah si penerima dari file tadi bentuknya email address minus r bisa ono at indonet.id kalau ada beberapa minus r siapa minus r siapa tambahin minus r depannya minus r apa minus r a minus pokoknya apa at apa minus r terus banyak nanti file nya nah dia akan punya dua output satu asc kalau ada minus a nya satu lagi gpg kalau tanpa minus a tapi intinya yang saya ingin sampai disini adalah gini kira-kira kalau kita udah mainan kayak ginian kalau kita punya file pengen ditujukan pada seseorang biasanya yang dilakukan oleh kita kebanyakan adalah pakai r atau pakai zip dikasih password itu tinggal urusannya di jebol kalau kita pakai public key private key ini ini urusan berabe nih ngejebolnya susah jadi saran saya kalau mainan dan kita juga gak usah pusing-pusing urusan ngasih tau ke dia passwordnya kan bayangin kalau pakai file zip ini file zip nanti kita tempelin nih password file zip ini apa gitu kan kacau tuh jadi kalau saya kalau memang serius kita bisa pakai teknik ini buat ngirimin file yang rahasia ke seseorang jadi mainnya enkripsi sih sebenarnya itu ya beres ini satu yang pengen saya sampaikan terus kita juga bisa generate tanda tangan digitalnya kayak gini sih ini kalau bikin tanda tangannya jadi kalau kita sign dia akan bikin dokumen yang ada signature-nya kalau kita mau ngecek bisa di decrypt segala macem bisa kita bisa juga detach tanda tangannya dilepas dari dokumennya jadi ini dokumennya detest signature ini signaturnya kita bisa verify signaturnya ini ada pertanyaan jika perintah tangan di jalan berbeda-beda verifikasinya gimana perlu di menggunakan verifikator tetap di SSNK nah saya gak tahu jujur jadi untuk verifikasinya harus jadi gini nih ntar eh mana tadi slide gue gue udah matiin ya jadi jadi masalah disini nih sebenarnya makhluk ini ini yang tanda tangan CA-nya certificate authority tanda tangan otoritas certificate CA-nya ini jadi waktu kita ngecek ke certificate ini kita harus ngomong dulu ke certificate authority certificate authority ini bener gak sih public punya antok dari pusil komui segala macem jadi ini penting hari ini si siapa namanya BSSN kayaknya sudah agak didaulat sebagai CA-nya Indonesia lah kira-kira gitu dan CA-nya siapa namanya kominfo dibawahnya BSSN gitu nah si peruri coba kita cek ya saya gak tahu sih peruri pakai CA-nya siapa ya certificate authority peruri 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 meterai gitu ya gak ada tulisannya sih gak ada tulisannya saya belum pernah nanya ke peruri langsung lu pakai CA-nya siapa gitu harusnya harusnya sih BSSN tapi saya gak berani ngomong gue belum nanya jadi saya gak bisa jawab yang ini cuman jujur bikin CA-nya gak susah bikin CA-nya tuh gak susah kayak ini saya kasih contoh aja ya di Tangerang Selatan aja dia pakai dua CA satu ke arah BSSN satu CA sendiri jadi sebenarnya bisa aja kita pakai CA sendiri juga bisa sih sebenarnya cuman nanti kalau kita pakai CA sendiri kalau ada KPK ada BPK BPKP mau ngecek bermasalah tuh ceritanya kira-kira kayak gitu gitu ya jadi kita punya masalah sih jadi harus kita harus bikin kesepakatan beneran serius cuman kalau udah jadi CA beneran kalau mau cara bikin CA juga gak susah sih perasaan gue pernah bikin coba certificate certificate authority saya pernah iseng nah ini install nah ini cara bikin CA-nya ini bikin CA server-nya ini cara bikinnya disini ya pakai isi RSA ini sih sebenarnya nah ini variabelnya dari CA-nya kita bisa kasih variabelnya ini dia punya contoh jadi kita bisa bikin CA sendiri sih jadi kalau bikin CA sendiri gak susah terus nah ini kalau bikinnya build CA langsung dapet CA-nya untuk bikin sertifikat untuk masing-masing usernya juga gampang sih sebenarnya cuman yang susah nanti manajemennya ini sertifikat punya siapa jadi database backend-nya yang nempelin sertifikat ini punya siapa belum lagi audit ngaudit si user ini bisa dipercaya pak kagak nah itu yang bonyok disitunya CA sendiri gak susah sih bikinnya kira-kira kayak gitu ya oke saya pengen ngasih lihat satu hal masalah CA sih sebenarnya ngeliat internet bank apa ya open SSL nah ini dia beberapa situs e-banking ini belakangnya sama masih sama aja genu PG dan sama aja lah nah cuman kita bisa ngecek CA yang dipakai di masing-masing ini ini kalau 443 kita tahu HTTPS ya jadi kita bisa lihat di HTTPS ini CA yang dipakai siapa pakai perintah seperti ini open SSL S-client connect situsnya apa portnya 43 ini kita lihat bank permata ya dia pakai CA nya siapa kalau secara hukum eh gak usah pakai sudo-sula kalau secara hukum CA yang dipakai harus CA Indonesia sebetulnya gitu kira-kira kayak gitu ini kelihatan bank permata pakai DigiCert oke DigiCert nya di verify sama DigiCert sendiri lah kira-kira kayak gitu jadi ini bank permata bisnis kategori private resesi Jakarta Selatan bank permata DigiCert DigiCert nya di 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 autentikasi sama siapa DigiCert di autentikasi sama DigiCert lagi root CA nya DigiCert kira-kira kayak gitu ini pakai duit ribuan dolar ini ini nya ya nah quit eh nah sekarang itu bank permata DigiCert kita bisa lihat ini bayangin ini banknya Indonesia loh pakainya DigiCert bukan BSSN jangan khawatir jadi jangan kecewa ya ini banknya ini bank mandiri ini tadi barusan eh gue pencet apa tadi oh more kurang e oh bank mandiri udah tewas tidak diaktifkan lagi ternyata atau situsnya udah ganti ya bukan IB bank mandiri kali ya gak tau lah gue klik BCA masih sama harusnya kita lihat pakai siapa dia pakainya DigiCert lagi oke ini kelihatan PT Bank Sentral Asia terus DigiCert nya di autentikasi sama DigiCert lagi yaudah beres dah kita masuk sini yang lain bisa di cek tapi rata-rata DigiCert sih kebanyakan DigiCert coba kita bank pelat merah kita lihat lagi ya tadi mandiri udah ganti kayaknya situsnya udah bukan yang itu lagi bukan IB bank mandiri kalau pelat merah enak sih bisa ganti-ganti seenaknya kalau yang swasta kan lebih konsisten kali ya nah kelihatan ini pakai DigiCert juga BRI coba kita lihat BNI makanya apa yang lain rata-rata DigiCert sih clear layar ini kelihatan pakai DigiCert juga nah sekarang kita coba lihat eh coba government entity dia beda ini entitasnya government BNI itu government entity coba kita loncat aja ya karena waktunya udah jam segini kita lihat Lazada sama Bukalapak Tokopedia makanya apa jadi ntar anda bisa iseng-iseng aja sih kayak gini nah ini semua pada zaman dulu kala ini melanggar hukum semua sih pada zaman dulu kala ngelanggar ini ini pakai Global Sign Alibaba eh ini mah bukan sorry yang ini ya Global Sign Global Sign Lazada kalau Bukalapak makanya apa kayaknya Lazada memang keluarga dari sana sih dari anak saya pernah kerja di Lazada sebagainya CEO-nya waktu itu orang Fiat nah ini kelihatan makanya Komodo si Bukalapak oke terus kalau Toppet makanya apa nah ini udah mulai ganti-ganti kalau Bang kelihatan banget digicet banget nah Tokopedia digicet jadi kelihatan levelnya ya Bukalapak Toppet Lazada kelihatan levelnya nah yang seru lagi adalah inilah langsung liat Kominfo ya Kominfo dia makanya apa bayangin Kominfo pake apa yang seru kan pasti bukan BSSN taruhan kelihatan dia makanya digicet bukan BSSN Kominfo coba kita lihat lagi coba kita lihat lagi BSSN BSSN pake apa coba ini yang seru BSSN saudara-saudara enter keluarnya digicet oke jadi ternyata pakenya digicet gitu kira-kira oke udah jam 4 kurang 1 menit kalau ada pertanyaan terakhir silahkan di posting cuman sebelum terlalu kejauhan saya sebelum lupa saya tulis email saya ono at indo dot net dot id kalau ada pertanyaan atau ada apa-apa terus ini twitter saya ono wpurbo silahkan di tweet kalau pengen ngopi perpustakaan saya tadi yang saya sempat kasih lihat tadi pagi silahkan ini ingetin aja silahkan masuk ke sini ono center terus disini bisa masukin ke ebook ono center orid ya ono center orid masuk ke ebook disini ada ono center ebook di bagian bawahnya saya copy paste aja disini nih oke kalau cuman cyber security paling 100 giga juga cukup sih sebenarnya gak usah gede-gede banget cuman kalau mau perusahaan gue ya bisa banyak cyber security hacking 300 giga kelebihan sih sebenarnya nah terus bayar berapa selipin duit 20 ribu buat ongkos kirim aja udah cuman itu aja ini alamat saya ini bukan nomor telepon saya ini nomor telepon istri gue jadi lu pada banyak menghubungi biar dia merasa happy banyak fansnya lah kira-kira kayak gitu oke mudah-mudahan bisa bermanfaat saya tutup dulu sampai sekian kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya bila hitau assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih sama-sama saya live juga ya